Kehidupan di Daun Fali sangat damai. Setan-setan di sini sangat santai. Meski level mereka tidak sama, mereka tetap bisa minum dan bercanda bersama. Kapan kamu berencana untuk pergi? Kiao Sui meletakkan tangannya di pagar koridor. Hari ini, dia mengenakan gaun biru. Rambutnya yang seperti air terjun jatuh di bahunya. Dia tampak seperti bunga teratai yang baru saja keluar dari bak mandi, lembut dan indah. Muyu perlahan terbangun dari kultifasinya. Dia memandang Kiao Sui dan tersenyum. Aku akan berangkat besok. Tidak bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi? Wajah Kiao Sui dipenuhi kekecewaan. Matanya yang berair dipenuhi kengganan. Muyu terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Sebenarnya, dia hanya punya dua hal yang harus dilakukan. Menemukan orang kesembilan dari kehidupan kekal dan mengumpulkan kekuatan surga abadi untuk menangani istana tiga kali lipat. Dia juga harus menemukan pendeta penangkal petir dan mendapatkan teknik penyeberangan jiwa untuk menghidupkan kembali ayah kayu mati. Namun, dua hal sederhana ini berada jauh di luar jangkauannya sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia harus kembali ke dunia kultifasi dan mencari peluang di sana. Dia harus mengambil langkah demi langkah. Kiao Sui tidak bisa meninggalkan ras iblis karena keempat raja iblis tidak mengizinkannya. Budidayanya masih terlalu rendah dan Water Yumon sedang mencarinya. Jika dia keluar dengan budidayanya saat ini, dia mungkin ditemukan oleh Water Yumon. Setelah Water Yumon dengan paksa memberi Kiao Sui kekuatan membunuh Swan Ming, sesuatu mungkin terjadi padanya. Dalam tiga atau empat bulan, papan peringkat abadi tertinggi akan memilih sembilan dewa Swan. Maukah kamu berpartisipasi? Kiao Sui bertanya. Niat membunuh melintas di mata Muyu. Aku akan memikirkan cara untuk merusak rencana istana tiga kali lipat. Jika Muyu tidak dapat menemukan orang yang memiliki kehidupan kekal sebelum Trifold Palace memilih sembilan Swan abadi, maka dia akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir papan peringkat abadi tertinggi. Dia ingin melihat bagaimana istana tiga kali lipat akan membiarkan sembilan dewa Swan memimpin semua pembudidaya diri dalam pertempuran melawan Water Yumon. Hati-hati, saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi saya. Saya tidak akan menjadi beban bagi Anda di masa depan. Kiao Sui berkata dengan serius. Muyu tersenyum dan mengangguk. Kiao Sui sepertinya telah mengambil keputusan dan berkata, mulailah berkultivasi. Tidak, aku akan berangkat besok. Aku tidak terburu-buru untuk berkultivasi, kata Muyu sambil tersenyum. Namun, wajah Kiao Sui memerah saat dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu harus berkultivasi. Hmm, Muyu memandang Kiao Sui dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa sikap Kiao Sui menjadi begitu keras kepala. Karena saya juga perlu berkultivasi. Kiao Sui membuka pintu dan masuk. Muyu tertegun sejenak. Dia memikirkan sesuatu dan terkejut. Tapi kamu tidak mau. Saya akan berkultivasi. Suara Kiao Sui datang dari kamar. Muyu mengusap dagunya, berpikir bahwa perempuan benar-benar spesies yang aneh. Mereka selalu tidak dapat diprediksi. Kekuatan roh biru secara bertahap menutupi langit di atas rumah biru laut di udara. Di saat yang sama, aura biru juga bergema di atas rumah. Seolah-olah itu menyenangkan untuk sesuatu. Sangat nyaman dan alami, dan segala sesuatunya tampak mengalir secara alami. Di rumah lain di Lembah Fajar, Raja Iblis Luan Fenix dan Raja Iblis Keraputi sedang bersandar di pagar dan melihat kekejauhan. Raja Iblis Keraputi menatap rumah Kiao Sui dengan penuh minat. Sedikit senyuman muncul di wajahnya. Senang sekali menjadi muda. Kamu selalu bersemangat. Aku bahkan tidak merasa seharmonis ini ketika aku pergi ke neraka golongan jahat di bumi. Raja Iblis Keraputi menatap rumah itu tanpa berkedip. Namun, Raja Iblis Luan Fenix menamparnya tanpa menahan diri. Wanita bodoh, ada apa denganmu? Raja Iblis Keraputi mengutuk. Raja Iblis Luan Fenix melambaikan tangannya dengan santai. Penghalang api ilahi berubah menjadi lampu merah dan menutupi rumah Kiao Sui. Dia mendengus. Di mana kamu mencari? Anda juga melihat rahasia Kiao Sui. Anda bukan Raja Iblis. Saya hanya ingin melihat bagaimana sikap anak muda saman sekarang. Saya ingin mendapat pengalaman. Lagi pula, sudah lebih dari 5.000 tahun. Masyarakat sudah membaik. Kita harus mengikuti perkembangan saman. Kalau tertinggal, kita akan diejek oleh anak-anak muda. Raja Iblis Keraputi mendengus dan mengalihkan pandangannya. Kemudian, dia melihat ke arah si tampan kecil, yang sedang duduk di meja dan makan stick drum. Dia bertanya, Nak, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Mulut si tampan kecil penuh dengan daging. Dia bergumam, saya tidak tahu. Kiao Sui bilang, kamu menyiapkan banyak makanan enak untuk saya, jadi saya datang. Raja Iblis Keraputi berjalan mendekat dan mengusap rambut si tampan kecil. Dia berkata dengan penuh simpati, dasar anak bodoh. Kamu bahkan tidak tahu bahwa Kiao Sui telah menipumu. Lupakan, karena kamu lucu sekali, Paman akan mengajakmu makan makanan enak. Kita bahkan bisa pergi ke tempat yang menyenangkan. Ayo pergi. Raja Iblis Luan Phoenix memelototi Raja Iblis Keraputi. Si putih tua, jika kamu berani membawa anak ini ke tempat yang tidak cocok untuk anak-anak, aku akan mematahkan kakimu. Kau cemburu. Aku akan memakan taro semangkamu. Keluar dari sini. Cahaya bulan redup dan jangkrik berkicau pelan. Valley of Dawn diselimuti oleh lapisan cahaya redup. Malam berlalu sangat lambat, tapi juga terasa berlalu sangat cepat. Suasananya hangat dan alami, membuat orang enggan untuk pergi. Saat sinar matahari pagi pertama menembus kegelapan dan menyinari wilayah barat, lembah fajar kembali ramai dengan aktivitas. Karena tindakan keterlaluan dari empat leluhur suku naga, mereka telah menangguhkan Liga Naga bangkit selama dua hari. Tapi hari ini, di bawah komando Azure Dragon Demon Monarch, Rising Dragon League akan terus berlanjut. Kali ini, Raja Iblis Naga Azure secara pribadi mengawasi kompetisi Liga Naga meningkat. Sekarang semua orang tahu penyebab kecelakaan keempat leluhur suku naga, Raja Iblis Naga Azure segera memperingatkan semua orang untuk memperhatikan kejadian ini. Tidak seorang pun diizinkan melakukan hal seperti itu lagi. Kalau tidak, mereka akan dihukum berat. Anggota suku naga sedang tidak bersemangat. Mereka tahu bahwa Raja Iblis Naga Azure benar-benar marah kali ini. Mereka tidak lagi berani sembarangan mencari alasan untuk menggunakan kekuatan eksternal di Rising Dragon League. Di sisi lain, anggota suku iblis primitif merasa seolah musim semi telah tiba. Mereka tahu bahwa tindakan Raja Iblis Naga Azure tidak diragukan lagi merupakan sebuah reformasi. Naga semu ini tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk berjalan mondar-mandir. Kali ini, dinasti Naga Azure mungkin benar-benar mengalami perubahan darah total. Liga Naga meningkat adalah kuali suara yang mendidih. Namun, anak jenius dari Lembah Fajar dan manusia Muyu telah mengundurkan diri dari kompetisi. Banyak anggota suku iblis merasa sayang sekali. Bagaimanapun, Xiao Suai telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Untuk menjaga keadilan Rising Dragon League, Azure Dragon Demon Monarch memulai kembali kompetisi. Mereka yang sudah tersingkir juga bisa bersaing kembali secara terbuka. Hal ini menyebabkan banyak anggota suku iblis sangat gembira. Di ujung aliran surgawi ada celah tanpa dasar. Tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Tidak ada yang bisa langsung terbang melewati celah ini. Ada beberapa jembatan yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Saat ini, Kiao Suai dan Muyu ada di sini, menunggu jembatan muncul. Dragon Tang dan Raja Iblis Keraputi juga ada di sini. Aku sudah memberitahumu di mana Hai Dong Ching berada. Kenapa kamu masih mengikuti kami? Muyu memandang Raja Iblis Keraputi dengan jijik. Raja Iblis Keraputi mendengus. Aku di sini untuk memperingatkanmu. Jangan berani-berani main-main di luar. Aku tahu persis apa yang kamu lakukan kemarin. Kalau aku tahu kamu setengah hati, aku akan menghajarmu sampai mati. Bukan urusanmu. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Kemana kamu membawa Siao Suai kemarin? Apakah kamu sudah gila? Muyu memarahi tanpa sedikitpun kesopanan. Ketika Siao Suai kembali di pagi hari, dia dengan senang hati memberitahu Muyu bahwa dia telah pergi ke suatu tempat dengan banyak Raja Iblis Wanita. Raja Iblis Perempuan di sana memeluk dan memeluk Raja Iblis Keraputi. Ia bahkan mengatakan bahwa tempat itu mirip dengan tempat yang digambarkan dalam pertempuran Semen Wuji dengan Pan Yin Lian. Wajah Muyu berubah menjadi hijau. Yang dia inginkan hanyalah mencabut bulu Raja Iblis Keraputi. Raja Iblis Keraputi melirik ke langit. Aku hanya merasa anak ini terlalu menyedihkan setiap kali kalian menyuruhnya pergi, jadi aku biarkan dia melihat dunia. Kemudian, Raja Iblis Keraputi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan kecewa, sayang sekali anak kecil ini mengecewakanku. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada makan dan memakan semua makanan di restoran Willow. Apakah Willow restoran tempat makan? Kiao Suai tertawa. Dia berkata tanpa daya, paman ape, Siao Suai masih muda. Jangan seperti ini. Sebelum anak ini pergi, dia memberitahu pemilik restoran Willow bahwa makanan di sini enak dan dia akan datang lagi lain kali. Anda tidak melihat ekspresi pemiliknya. Seolah-olah dia telah melihat wabah. Raja Iblis Keraputi melirik Siao Suai. Muyu tidak bisa menahan tawa. Ketertarikan Siao Suai hanya pada makan dan bermain. Meskipun dia telah membaca buku Simen Wuji yang berantakan, dia tetap merasa bahwa makan adalah hal yang paling penting. Berhentilah bicara omong kosong, bajingan kecil. Putriku, kubis yang enak, telah dimakan babi. Aku tidak akan membicarakan masalah ini untuk saat ini. Namun, saya di sini untuk memperingatkan Anda. Sebaiknya kau temukan siang nan itu dan minta dia mengembalikan jantung Ger Falcon. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskannya saat aku melihatnya. Raja Iblis Keraputi mengancam. Muyu tidak peduli. Dia memarahi. Monyet tua berbulu. Apakah kamu punya budaya? Kiao Suai dan aku adalah sepasang kekasih. Kubis apa? Analogimu sangat menyebalkan. Pantas saja Raja Iblis Luan Feng selalu ingin menghajarmu. Melayanimu dengan benar. Raja Iblis Keraputi mendengus. Sementara itu, Xiao Suai dan Long Teng sedang berbicara. Cacing tanah besar, saat aku tidak ada, aku tidak akan bisa membelamu jika orang lain mengganggumu. Kamu harus berhati-hati. Xiao Suai masih memegang sebuah apel di pelukannya. Long Teng berkata, Tikus kecil, kapan kamu membelaku? Berhenti bicara omong kosong. Lain kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sampai kamu mencari gigimu di tanah. Lupakan, Anda tidak akan bisa mengalahkan saya seumur hidup ini. Haha, Xiao Suai menggigit apel itu. Jembatan transparan di ujung Skyfall Cascade muncul lagi. Xiao Suai melihat Muyu sudah berada di jembatan. Dia berkata dengan lembut, Hati-hati. Muyu mengangguk. Aku tahu. Ayo kembali. Jangan khawatir. Kakak Xiao Suai, aku akan membantumu mengawasi Muyu. Aku tidak akan membiarkan dia bermain-main di luar. Xiao Suai terkikik sambil berdiri di bahu Muyu. Muyu memelototi Xiao Suai. Kamu terlalu banyak bicara. Muyu sudah melintasi jembatan transparan dan menuju rawa. Muyu telah menggunakan beberapa pohon untuk membuat tanda dalam perjalanan ke sini. Tanda-tanda ini cukup baginya untuk pergi tanpa hambatan. Long Teng mengerucutkan bibirnya. Dia merasa sedikit hampa di hatinya ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang yang bisa diajak berdebat di masa depan. Ayo pergi. Saatnya untuk kembali dan berpartisipasi dalam majelis senaga bangkit. Raja Iblis Keraputi berbalik dan pergi. 792 Wilayah Ras Monster terletak di bagian paling barat dari Tiga Benua. Wilayah Monster Aceh sangat luas. Pada saat Muyu kembali ke Tiga Benua, matahari sudah terbenam di barat. Muyu telah tinggal di Monster Aceh selama hampir dua bulan. Selama dua bulan ini, sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di dunia budidaya. Cara terbaik untuk mengetahui situasi di dunia budidaya adalah dengan pergi ke kota-kota besar. Para penggarap datang dan pergi di kota-kota, mendiskusikan segala macam hal baru di dunia budidaya. Namun, karena bagian barat Ras Monster terlalu terpencil, Muyu terbang hampir 10.000 km ke timur tanpa melihat jejak Ras Manusia. Melihat langit akan menjadi gelap, dia hanya bisa beristirahat di hutan pada malam hari. Muyu mengubah Xiaosuai menjadi manusia karena banyak orang mungkin tahu bahwa dia memiliki binatang kecil di sisinya. Oleh karena itu, dia mengubah Xiaosuai menjadi manusia agar tidak mudah terdeteksi. Muyu memulihkan napasnya dan menarik kekuatan roh di tubuhnya, mengkonsolidasikan budidayanya di cakrawala ketiga tahap integrasi tubuh. Berdasarkan situasi saat ini, dia seharusnya tidak jauh dari cakrawala keempat tahap integrasi tubuh. Seseorang harus tahu bahwa setelah berkultivasi dengan Xiaosuai sebulan yang lalu, kultivasinya mencapai tahap integrasi tubuh cakrawala kedua. Kemarin, mungkin karena keduanya bersedia, budidayanya meningkat lagi. Sayang sekali Xiaosuai terlalu pendiam. Kalau tidak, jika kita berdua sering berkultivasi bersama, kultivasi kita akan meningkat dengan sangat cepat. Muyu berkata dengan sedikit penyesalan. Meskipun itu yang dia katakan, dia juga tahu bahwa semakin banyak mereka berkultivasi bersama, semakin kurang efektif keduanya di masa depan. Namun, kecepatan kultivasi ini sudah membuat Muyu cukup puas, jadi dia tidak akan meminta lebih banyak. Momo ngomong, ini sudah larut malam dan kita tidak melakukan apa-apa. Mengapa kita tidak mencoba dan melihat apakah kita dapat menggunakan formasi pencarian naga di dekat sini? Xiaosuai menyarankan karena bosan. Muyu merenung sejenak dan mengangguk. Muyu tidak memiliki dasar formasi pencarian naga di masa lalu. Kebanyakan dari mereka diberikan kepadanya oleh Raja Monster Naga Azure. Namun, menurut perkiraan Muyu, lima harta karun yang diberikan oleh Raja Monster Naga Azure hanya dapat digunakan tiga kali sebelum energi spiritualnya habis. Muyu memiliki harta caotik yin dan yang ditubuhnya, jadi dia tidak perlu khawatir akan menghabiskan fondasi aray saat menggunakan teknik aray lainnya. Namun, karena aray pencarian naga sedang mencari makhluk abadi, ia harus menggunakan fondasi susunan lima elemen. Oleh karena itu, caotik yin dan yang tidak dapat menggantikan semua ini. Muyu tidak asing dengan metode pengaturan aray pencarian naga. Saat itu, Penatuasun telah memasangnya di Gunung Debu Jatuh. Banyak teknik susunan Penatuasun diperoleh dari buku-buku kuno yang rusak. Aray pencarian naga ditemukan oleh Raja Iblis Naga Azure beberapa ribu tahun yang lalu. Teknik susunan ini telah lama tersebar dan tercatat di Sekte Aray. Besi meteorik, kayu cemara, es cen laut hitam, api roh kuno, bumi beku batu tenggelam. Lima fondasi susunan telah ditempatkan pada posisi tertentu. Sekarang, tidak lagi sulit untuk menuliskan pola susunan seperti di Gunung Debu Jatuh. Sebenarnya, susunan ini tidak terlalu sulit. Muyu hanya menghabiskan satu jam untuk mengaturnya. Seberapa besar jangkauan pencarian aray pencarian naga yang kamu siapkan? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memainkan pola susunannya. Muyu memperkirakan secara kasar dan menjawab, sebagian besar rentang pencarian aray pencarian naga sebenarnya terkait dengan fondasi aray. Sulit untuk mengatakan rentang pencarian. Jika saya mencari ke segala arah dengan saya sebagai pusatnya, itu tentang 20 ribu kilometer. Jika saya mencari hanya dalam satu arah, setidaknya jaraknya 40 ribu kilometer. Karena lokasinya saat ini hanya berjarak sekitar 10 ribu kilometer dari wilayah Ras Iblis Barat, tidak perlu mencari berdasarkan jangkauan. Dia berencana mencari hanya dalam satu arah, dan cara terbaik adalah mencari di timur. Sisik naga yang diberikan oleh Raja Monster Naga Azure ditempatkan di aray pencarian naga. Kali ini, Muyu secara alami adalah orang yang bertindak sebagai katalis aray. Dengan budidaya Muyu, menjadi pemandu susunan tidak seberbahaya menjadi ansu. Suai kecil memandang Muyu dari luar, Muyu sudah mengaktifkan aray pencarian naga. Lima fondasi susunan mulai memancarkan cahaya warna-warni, dan pola susunan di tanah mulai mengalir secara bertahap. Muyu duduk bersila di aray pencarian naga. Sisik naga muncul di depan dadanya, dan pola susunan berkumpul di sisik naga. Kemudian, cahaya umu keluar dari matanya dan membubung ke langit, menghancurkan awan di langit dan langsung menuju ke langit. Lampu-lampu ini tidak bisa dilihat oleh orang luar. Hanya mereka yang dekat dengan aray pencarian naga atau aray pencarian naga yang tahu. Kesadaran Muyu tampaknya menjadi tiga dimensi. Dia merasa seolah-olah sedang berkeliaran di antara gunung, sungai, tumbuhan, dan pepohonan, menyaksikan segala sesuatu berevolusi. Ada banyak sekali roh pendendam yang melayang di dunia ini. Roh-roh pendendam ini adalah jiwa-jiwa yang tertinggal setelah manusia meninggal. Mereka telah kehilangan kesadaran, tetapi masih memiliki obsesi yang kuat di hati mereka. Oleh karena itu, mereka telah mengambang dan tidak memasuki siklus reinkarnasi. Ketika mereka melihat Muyu muncul dengan kesadaran, mereka segera bergegas menuju Muyu dengan gila, ingin memperjuangkan tubuh Muyu. Namun, Muyu tidak takut dengan roh pendendam ini. Bahkan jika kesadarannya meninggalkan tubuhnya, dia masih jauh lebih kuat dari roh-roh pendendam ini. Dia mendengus pelan, dan aura mendominasi menyelimuti kesadarannya, menakuti semua roh pendendam. Dimanakah yang abadi? Kesadaran Muyu melayang ke timur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak hanya bisa melihat roh pendendam di sekitarnya, tapi dia juga bisa melihat garis besar gunung dan sungai. Namun, ketika Muyu mencari ke satu arah, dia tidak melihat satu kota pun. Sisik naga terbungkus aura keabadian. Oleh karena itu, jika dia menemukan aura keabadian serupa di area pencarian, skala naga akan bereaksi dan menyerbu dengan kesadaran Muyu. Dalam persepsi kesadaran Muyu, dia bisa merasakan beberapa sosok kultifator yang samar-samar. Misalnya, sepertinya ada lebih dari selusin petani yang jaraknya ratusan mil darinya. Mereka berpencar dan melakukan sesuatu. Para pembudidaya ini tidak memiliki bentuk tertentu. Tubuh mereka sepertinya terdiri dari lima jenis lampu. Namun kelima lampu yang melambangkan lima elemen ini belum mencapai keseimbangan yang sempurna. Akan selalu ada beberapa lampu yang sedikit redup dan tidak sesuai dengan aura skala naga. Cahaya pada tubuh yang abadi pastilah lima cahaya yang saling bersaing. Tidak ada satupun atribut yang mengalami kekurangan bawaan. Muyu mencari selama empat jam penuh. Dia mencari di semua tempat 40 ribu mil ke arah timur, tapi tetap tidak menemukan apapun. Ini benar-benar mencari jarum ditumpukan jerami. Muyu tanpa daya menarik teknik susunannya. Ia tidak menyangka bisa menemukannya pada percobaan pertama. Kali ini, dia juga ingin membiasakan diri dengan kekuatan arah pencarian naga. Meskipun dia mengetahui arah pencarian naga, dia belum pernah mencoba susunan ini sebelumnya. Saat ini, Muyu tidak begitu akrab dengan makhluk abadi yang muncul pada waktu yang tidak diketahui. Jika dia sangat kuat dan bisa menghindari pelacakan arah pencarian naga, maka tidak ada gunanya bagi Muyu menggunakan arah pencarian naga untuk mencari seluruh benua tiga tingkat. Ketika dia melihat ke basis arah lagi, kekuatan spiritual dari basis arah hampir habis. Ini tidak akan berhasil. Aku harus memikirkan cara untuk membuat arah pencarian naga yang besar dan memperluas jangkauan pencarian. Muyu teringat arah teleportasi Yumon yang dia temui di pegunungan Moyun. Pada saat itu, arah teleportasi Yumon juga menggunakan lima hal ini sebagai basis arah. Mereka tidak membuat arah pencarian naga, dan pola susunannya berbeda. Namun, ada banyak basis arah, cukup bagi Muyu untuk mengubahnya menjadi arah pencarian naga lainnya. Xiao suai bosan dan mengibaskan ekornya. Itu sangat membosankan. Tiba-tiba, tidak ada cacing tanah yang besar, jadi tidak ada yang bisa saya ajak berkelahi. Tidak ada cara lain. Dia harus meningkatkan kekuatannya, dan ada terlalu banyak hal yang harus kita lakukan. Aku akan menemukannya setelah aku menyelesaikan beberapa hal. Muyu dengan hati-hati menghitung rencananya. Hal terpenting adalah menemukan nilai Zenren dan mendapatkan Soul Crossing Array. Menghidupkan kembali Deadwood Daddy dan menyelamatkan tuannya adalah hal yang mendesak. Setidaknya dia masih dengan keras kepala percaya bahwa tuannya masih hidup. Muyu tidak begitu jelas tentang pergerakan Yumon saat ini. Muyu tidak tahu tentang situasi ketiga kakak laki-lakinya. Daftar abadi tertinggi yang dirilis oleh istana tiga kali lipat akan segera berakhir. Ini berarti Muyu harus mengejar daftar abadi tertinggi. Aku seharusnya sudah bisa melihat Cheng Yan dan yang lainnya saat itu. Kuharap mereka belum ditemukan oleh Yumon. Muyu memikirkan situasi saat ini. Dia tidak perlu khawatir tentang monster bertanduk bersayap daging untuk saat ini. Tujuan sebenarnya adalah perang rasial yang sengaja dimulai oleh istana tiga kali lipat. Beberapa dari mereka adalah kunci dari perang ini. Muyu tidak ingin berpartisipasi dalam perang ini. Dia hanya ingin melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia ingin melihat apakah dia bisa membujo Muyu Meng untuk tidak berpartisipasi. Siang Nan ingin menyelesaikan perang ini dengan caranya sendiri. Cheng Yan ingin melindungi para petani. Muyu tidak jelas tentang niat Luo Sang. Tidak peduli siapa orangnya, tidak mudah untuk mencapai tujuan mereka. Langit berangsur-angsur cerah. Muyu merasa sedikit lelah setelah semalaman bekerja tidak berguna. Aku kelaparan. Ayo kita bunuh beberapa binatang iblis untuk dimakan. Suai kecil mengerang sambil mengusap perutnya. Mem, oke. Muyu mengangkat tangannya dan menyingkirkan semua basis aray. Suai kecil melompat ke bahu Muyu. Keduanya berjalan ke kedalaman hutan. Ada banyak binatang iblis tingkat tinggi di hutan ini. Suai kecil menjadi semakin pilih-pilih dalam hal berburu. Hari ini, dia ingin memakan macan tutul terkejut peringkat enam sambil lalu. Ginjal macan tutul terkejut enak sekali jika digoreng. Suai kecil terus memberikan saran di bahu Muyu. Kamu harus memilikinya. Muyu melompat ke dahan dan menyentuh pepohonan. Pepohonan dalam jarak seratus mil disebut matanya. Mereka melaporkan situasi binatang iblis di hutan ini kepadanya. Jika kamu tidak memiliki macan tutul yang terkejut, beruang hukum besi bisa melakukannya. Suai kecil menyeka air liurnya dan berkata. Kamu beruntung. Kamu benar-benar menemukan macan tutul yang terkejut. Namun, sepertinya dia terluka. Muyu berkata dengan heran. Dalam persepsinya, macan tutul yang terkejut dengan kaki berdarah telah menerobos ke dalam barisan pohon yang bisa dia kendalikan. Saat ini, ia melarikan diri ke arah tenggara. Tidak masalah apakah dia terluka atau tidak. Meski tidak terluka, dia tetap akan mati. Cepat dan jatuhkan. Desak suai kecil. Muyu tidak berpikir terlalu banyak. Dia berbalik dan menghilang ke pepohonan. Dia dengan cepat bergerak ke arah macan tutul yang terkejut. Macan tutul yang terkejut adalah raja dari binatang iblis peringkat 6. Kecepatan mereka sangat mencengangkan. Mustahil bagi seorang kultifator tahap pemutusan roh biasa untuk mengejar kecepatan macan tutul yang terkejut. Kecuali mereka memiliki harta sihir khusus atau melukainya terlebih dahulu, mereka dapat menangkapnya. Melalui umpan balik dari pepohonan, Muyu melihat kaki macan tutul yang terkejut mengeluarkan darah ungu. Namun, kecepatannya masih secepat angsa yang terkejut. Ia berlari sangat cepat di hutan, seperti namanya. Namun, tidak peduli seberapa cepat ia berlari, ia tetap menemui musuh bebuyutannya. Muyu menyusul macan tutul terkejut dalam sekejap mata. Dia menamparkan macan tutul yang terkejut dan dia berhenti bernapas dalam sekejap. Bagus, nyalakan api dan masak. Suai kecil mulai mengeluarkan peralatan memasak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan cakar kecilnya dan bersiap untuk membedah macan tutul yang terkejut. Bulu dari macan tutul terkejut peringkat 6 cukup berharga. Itu lembut dan ringan tetapi juga sangat keras. Itu bisa menahan pukulan dari kultifator spirit suffering stage. Tulang dan tendonnya adalah bahan bagi para pembudidaya untuk memurnikan harta sihir. Terutama darahnya, yang merupakan bahan untuk memurnikan banyak ramuan tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuhnya adalah harta karun. Kecepatan dan kekuatan bertarung binatang iblis ini sangat kuat. Seorang kultifator tahap pemutusan roh biasa mungkin tidak dapat membunuhnya. Alasan utamanya adalah karena terlalu cepat dan tidak dapat dikejar. Namun, karena bertemu dengan Muyu, yang berada di body fusion stage, itu hanya bisa dianggap sial. Roh iblis yang besar sekali. Aku suka memakan roh iblis dari binatang iblis peringkat 6. Suai kecil menggunakan cakarnya untuk mengeluarkan roh iblis putih seukuran telapak tangan dari perut macan tutul yang terkejut. Isinya energi spiritual dalam jumlah besar. Itu diringkas dari roh iblis seumur hidup macan tutul terkejut peringkat 6. Roh iblis sangat berharga, terutama roh iblis dari macan tutul terkejut peringkat 6. Kalau dijual pasti dijual dengan harga bagus. Banyak orang bahkan akan membunuh demi roh iblis peringkat 6. Bukan hanya roh iblis, bahkan seluruh macan tutul terkejut akan dijual dengan harga yang besar. Sayangnya Muyu tidak mengetahui harga pasar binatang iblis. Dia tidak terlalu sering menggunakan uang, juga tidak kekurangan uang. Prinsip, punya uang untuk keliling dunia, tidak berlaku baginya. Di masa lalu, di pegunungan Moyun, Suai kecil bertarung dengan binatang iblis peringkat 6 untuk makan dan Muyu untuk berkultivasi. Dan semua roh iblis binatang iblis ini dimakan oleh Suai kecil. Bagian yang bisa dimakan dimakan dan sisanya dibuang. Cepat masak. Setelah selesai, kita harus meninggalkan tempat ini dan mencari kota untuk mengumpulkan informasi. Dia tidak bisa membantu hal-hal seperti memasak. Suai kecil suka memasak sendiri, jadi dia membiarkannya melakukannya. Muyu hanya bisa menunggu untuk makan. Lagi pula, dialah yang menangkap fleeting leopard. Misinya telah selesai. Muyu dengan santai berbaring di dahan pohon. Beberapa helai daun menari-nari di hadapannya, tersusun dalam berbagai bentuk. Saat itu, Leontine Giok yang melambangkan identitas murid alam siantian ada di tangan Muyu. Dia sering memeriksa sol ancoring arah pada Leontine Giok dari waktu ke waktu untuk melihat apakah ada masalah dengannya. Namun, arah Heavenly Dao sangat perhatian. Leontine Giok ini mengandung energi spiritual dalam jumlah besar. Menurut perkiraan Muyu, Leontine Giok ini dapat mempertahankan arah penahan jiwa selama satu tahun lagi tanpa masalah. Ayah, aku pasti akan menghidupkanmu kembali. Dan Tuan, kamu harus menungguku. Muyu berkata dengan tegas. Suai kecil menggigit roh iblis itu dan mulai memotong macan tutul yang terkejut. Namun, pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. 793 Seorang kultifator parubaya dan seorang wanita berusia dua puluhan tiba-tiba bergegas keluar dari hutan dan berhenti di ruang kosong yang telah dibersihkan Muyu. Pada saat ini, Siao Suai baru saja hendak menggigit roh iblis itu untuk kedua kalinya. Hem, kalian menemukannya pertama kali. Muyu berbalik dan duduk. Dia memandang dua orang di depannya dengan heran. Pria yang lebih tua tampak berusia empat puluhan. Wajahnya sedikit pucat dan tubuhnya kurus. Lengannya terbungkus kain putih dan kain putih itu ternoda darah. Dia sepertinya terluka. Sedangkan untuk wanita dengan wajah marah, dia mengenakan gaun bermotif bunga berwarna hijau muda. Dia tinggi dan kuncir kudanya yang panjang tampak mencuat di udara karena dia sedang marah. Dia terlihat sangat murni. Pada saat ini, dia memelototi Muyu dan Siao Suai yang sedang menggigit roh iblis di ruang kosong. Tingkat budidaya kedua orang ini tidak tinggi. Pria itu berada di tahap pemutusan roh lapisan pertama sementara aura wanita itu sedikit lebih lemah, hanya di sekitar tahap keluar tubuh. Itu benar. Kami mengejar macan tutul anggun ini sampai ke sini. Kami hendak menangkapnya tetapi kalian merampasnya. Wanita itu sangat marah. Si Tong, jangan kasar. Kata pria paru baya itu. Dia memandang Muyu dengan curiga. Pada saat ini, aura Muyu tertahan dan dia tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Namun, bagaimana bisa dengan mudah membunuh macan tutul anggun peringkat 6? Ayah, kami mengejar macan tutul anggun ini selama dua hari dua malam. Tidak mudah bagi kami untuk melukai kakinya. Karena itu, ayah juga terluka. Sekarang, ia direnggut oleh orang tak dikenal ini. Ini juga banyak. Anak itu masih memakan roh iblis. Sayang sekali. Kata wanita bernama Si Tong dengan marah. Siao Suai mengedipkan matanya. Kalian mengejar macan tutul anggun ini. Tetapi dengan kultifasimu, bukankah terlalu sulit untuk membunuhnya? Ini bukan alasan bagimu untuk merebutnya. Wanita itu berteriak. Si Tong, jangan gegabuh. Dua teman kecilku, aku Suan Zengtang dari sekte laut terbakar. Ini putriku, Suan Si Tong. Kami berdua memang sudah mengejar macan tutul anggun ini selama dua hari. Apakah kalian berdua secara pribadi membunuh macan tutul anggun ini? Suan Zengtang tidak sembrono seperti putrinya. Dia mengamati sekeliling untuk melihat apakah ada orang lain di hutan. Menurutnya, macan tutul anggun adalah binatang iblis tingkat 6 yang sangat kuat. Bahkan dengan budidaya tahap pemutusan roh, dia telah menderita kerugian sebelumnya. Dan muyu di depannya masih muda. Meskipun dia tidak bisa melihat kedalaman budidayanya, masih mustahil baginya untuk membunuh macan tutul anggun ini sendirian. Adapun anak yang berjongkok di tanah dan memakan roh iblis yang berharga seperti buah, dia bahkan lebih terkejut. Itu bukan karena si tampan kecil sangat kuat, tetapi karena si tampan kecil bisa datang ke hutan tempat monster yao tingkat tinggi berkeliaran dengan bebas tanpa fluktuasi budidaya apapun. Dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Mungkin ada beberapa ahli kuat yang tersembunyi di sekitarnya. Sekte laut terbakar. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Hanya ada kita berdua di sini. Selain kita berdua, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Panglima kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau membunuhnya. Jangan menyombongkan diri. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa membunuh macan tutul sekejap tingkat 6? Suan Sitong mendengus. Komandan kecil tidak tertarik menjelaskan apapun. Dia menggigit roh iblis itu lagi dan mengunyah dengan tajam. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Dia terus menggali perut macan anggun dan mengeluarkan kedua ginjalnya. Dia akan membuat tumis ginjal. Seorang kultifator tahap pemutusan roh dan tahap keluar tubuh tidak dapat mempengaruhi makanannya. Suan Sitong melihat teknik kasar komandan kecil dengan santai membelah bulu macan tutul anggun. Hatinya langsung sakit. Bulunya merupakan bahan berkualitas tinggi untuk membuat pakaian pelindung. Itu robek begitu saja. Adik, jangan hancurkan bulu macan tutul anggun seperti itu. Suan Sitong berteriak dengan cemas. Suan Zengtang melihat teknik terampil komandan kecil dan terkejut. Ini karena dia melihat komandan kecil menggunakan tangannya sepenuhnya untuk merobek bulu macan tutul anggun. Dia tidak bergantung pada alat lain. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia adalah seorang kultifator tahap pemutusan roh, dia membutuhkan usaha yang sangat besar untuk membuat sayatan kecil di kaki macan tutul anggun. Bagaimana anak kecil ini melakukannya? Mungkinkah kedua orang ini jenius dari delapan gerbang? Dalam sekejap, Suan Zengtang memikirkan banyak kemungkinan. Dia buru-buru berkata, Maaf mengganggu kalian berdua. Karena macan tutul anggun ini dibunuh oleh kalian berdua, maka kami tidak akan ikut campur. Selamat tinggal. Ayah, kami bekerja keras untuk mengejar macan tutul anggun. Apakah ayah akan menyerah begitu saja? Jangan lupa, kamu terluka karenanya. Suan Zengtang memandang Suan Zengtang dengan bingung. Mari kita bicara setelah kita pergi. Suan Zengtang menata putrinya, mengisyaratkan agar dia berhenti berbicara. Tunggu, kata Muyu. Teman kecil, kami tidak ingin terlibat dengan macan tutul anggun ini. Kami telah menyinggung perasaanmu. Mohon jangan keberatan. Suan Zengtang memandang Muyu, yang sedang duduk di dahan pohon, dengan waspada. Jika dia bisa membunuh macan tutul anggun, dia secara alami bisa membunuh mereka. Suan Zengtang masih belum tahu siapa Muyu. Muyu berkata dengan acuh tak acuh, bukan apa-apa. Jika kamu menginginkan macan tutul anggun ini, ambillah. Kami hanya menginginkan dua ginjal dan roh iblisnya. Oh, dan mungkin daging pahanya. Sisanya milikmu. Meskipun dengan budidaya kedua orang ini, mereka mungkin tidak dapat membunuh macan tutul anggun ini bahkan jika mereka mengejarnya selama 10 hari 10 malam. Namun, bagi Muyu, tidak peduli betapa berharganya kulit dan tulang macan tutul anggun, itu tidak berguna baginya. Mereka membunuh macan tutul anggun semata-mata karena Xiao Suai ingin memakan ginjal tumisnya. Apa, Anda ingin memberikan macan tutul anggun kepada kami? Suan Zengtang terkejut. Dia pikir dia salah dengar. Macan tutul anggun adalah harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak masalah menjualnya seharga ratusan ribu batu roh. Penggarap tahap pemutusan roh biasa mungkin tidak dapat menangkap macan tutul anggun jika mereka menemukannya. Awalnya, Suan Zengtang mengira dia akan kembali dengan tangan kosong. Siapa yang mengira bahwa Muyu akan rela menyerahkan macan tutul anggun? Ya itu betul. Bagian lainnya juga tidak enak. Dengan kilatan cahaya, Xiao Suai dengan cepat memotong keempat kaki macan tutul anggun. Kemudian, dia dengan ringan menjentikkan macan tutul anggun yang besar dan melemparkannya ke arah Suan Zengtang dan Suan Zengtang. Ini milikmu. Suan Zengtang melihat gerakan Xiao Suai yang sangat cepat dan sangat terkejut. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat bagaimana Xiao Suai memotong anggota tubuh macan tutul anggun. Jika itu dia, dia tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Makan, Anda membunuh macan tutul anggun hanya untuk dimakan. Suan Zengtang membuka mulutnya. Dia tiba-tiba merasa itu sedikit lucu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, tahukah kamu untuk apa kulit dan tulang macan tutul anggun digunakan? Siapa yang peduli kegunaannya? Lagi pula tidak enak. Xiao Suai menyiapkan kayu bakar dan mulai memasak tanpa peduli. Flintstone itu retak karena api, dan segala jenis rempah telah muncul di samping Xiao Suai. Xiao Suai bahkan mengenakan topi putih tinggi yang didapatnya entah dari mana, terlihat seperti koki berpengalaman. Apakah kalian berdua idiot? Macan tutul anggun adalah. Suan Zengtang mau tak mau berkata. Si Tong, jangan bersikap kasar. Suan Zengtang buru-buru menghentikan gadis yang berbicara tanpa berpikir. Kemudian, dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Putriku belak-belakan. Jangan salahkan dia karena telah menyinggung perasaanmu. Karena kalian berdua bersedia berpisah dengan hartamu, maka aku berterima kasih kepada kalian berdua atas hadiahmu. Suan Zengtang sangat sopan dari awal sampai akhir. Dia menurunkan postur tubuhnya karena dia yakin 100% bahwa Mu Yu dan Xiao Suai, dua anak muda ini, memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kami tahu nilai dari macan tutul anggun peringkat 6. Namun, kami telah melihat banyak binatang iblis pada level ini, jadi kami tidak terkejut. Karena kalian berdua sudah lama mengejarnya, tidak ada salahnya memberikannya kepada kalian. Alasan utama Mu Yu adalah karena Suan Zengtang tidak memiliki sikap agresif seperti itu, yang membuat orang memiliki kesan yang baik terhadapnya. Meskipun gadis yang terlihat satu atau dua tahun lebih tua darinya ini memiliki nada yang sangat agresif, kerendahan hati ayahnya tetap membuat Mu Yu memutuskan untuk mengembalikan macan tutul anggun kepada mereka. Awalnya, mereka menangkap makanan semacam ini untuk dimakan. Mereka telah melihat banyak binatang iblis peringkat 7. Jika mereka ingin menangkapnya dan menjualnya untuk mendapatkan uang, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Terima kasih untuk bantuannya. Suan Zengtang menghela nafas lega. Dia menyentuh lengannya yang terluka, berpikir bahwa dia tidak terluka dengan sia-sia. Suan Sitong dengan curiga memandang Mu Yu yang sedang duduk di puncak pohon dan Xiao Sui yang sedang memasak di tanah. Dia segera menyingkirkan macan tutul anggun, takut mereka berdua tiba-tiba menarik kembali kata-kata mereka. Ayah, lihat mereka, kami bukan orang yang rakus. Mengapa kita tidak menggunakan batu roh saja untuk membelikannya untuk mereka? Meskipun Suan Sitong berbicara terus terang, dia tetap berkata kepada ayahnya. Suan Zengtang mengangguk, Baiklah, Sitong, berikan mereka semua batu roh yang kamu punya. Suan Sitong merabah-rabah sejenak dan berkata, Hei, kalian berdua. Meskipun kalian beruntung bisa membunuh macan tutul anggun, karena kalian bersedia memberikannya kepada kami, maka kami akan membayar kalian 120 ribu batu roh. Ini semua batu roh yang kita miliki. Jangan bilang kita serakah. Seekor macan tutul anggun bernilai setidaknya 500 ribu batu roh di pasaran. Namun, karena Xiao Suai memotong anggota tubuh dan roh iblisnya, ia hanya dapat dijual dengan harga sekitar 300 ribu batu roh. Suan Zengtang dan yang lainnya tidak rugi dengan membelinya dengan 120 ribu batu roh. Batu roh. Mu Yu tertawa tanpa sadar. Dia tidak memiliki konsep tentang batu roh. Sejak dia mengetahui bahwa mereka adalah generasi kedua kaya yang tersembunyi di pegunungan Luoshen, dia tidak pernah kekurangan uang. Bagaimanapun, ketika dia kehabisan uang, dia bisa menjual beberapa pil dan sejenisnya. Jika dia benar-benar tidak bisa, dia bisa melakukan perjalanan ke sekte dan kaldron dan memeras sejumlah uang dari lelaki tua yang menjaga paviliun. Atau dia bisa kembali ke sekte Arai. Suge Xiao Sheng dapat mengirimkan semua batu roh ke Mu Yu dengan satu kata. Sebagai pemimpin sekte dari sekte jimat Arai, bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Dia bisa menghitung batu roh sampai tangannya kaku. Kenapa dia hanya peduli pada 120 ribu batu roh? Kalian sangat jujur. Itu bagus. Mu Yu tidak menolak. Dengan lambayan tangannya, dia menyimpan semua batu roh. Tidak perlu terlalu sombong tentang hal semacam ini. Bagaimanapun, mereka punya niat baik. Terlebih lagi, dialah yang membunuh macan tutul anggun. Dia tidak perlu menjadi orang baik. Tentu saja kami jujur. Oh iya, aku masih belum tahu namamu. Suan Sitong cemberut dan bertanya. Nama Di dunia budidaya, nama, Mu Yu, terlalu mencolok. Untuk menghindari masalah, ia harus menyamarkan identitasnya. Dia sudah menggunakan semua nama panggilan itu. Lan Feng, Feng Mu, kenapa repot sekali mencari nama panggilan? 794 Hujan dan angin Mengapa orang tuamu memberimu nama yang aneh? Apakah anda lahir di tengah angin dan hujan? Suan Sitong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lahir dalam angin dan hujan? Tidak, aku hanyalah sehelai bulu yang melayang tertiup angin. Mu Yu segera menyadari bahwa Suan Sitong telah salah paham, dan dengan santai menjelaskan. Ia merasa dirinya memang seperti bulu yang tertiup angin, tanpa rumah tetap, terbawa angin. Suan Sitong mengangguk sambil berpikir, dan berkata, jadi seperti itu. Menurutku kamu cukup jujur, lumayan. Di masa depan, saat kami menjual macan tutul anggun ini, jika kami dapat bertemu anda lagi, kami akan memberi anda kompensasi lebih banyak. Mu Yu tersenyum sedikit, dia tidak kekurangan uang. Suan Zengtang dan Suan Sitong mulai menangani mayat macan tutul anggun, tetapi pada saat ini, Mu Yu tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh ke kedalaman hutan. Apa yang salah? Suan Sitong kebetulan melihat Mu Yu melihat sesuatu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan hanya kalian berdua yang memasuki hutan ini. Sepertinya ada tiga orang lagi yang datang ke sini. Mu Yu berkata dengan santai. Tiga orang, mungkinkah gonggong Suan dan yang lainnya? Ekspresi Suan Sitong sedikit berubah. Suan Zengtang juga memasang ekspresi serius. Sitong, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Yo, Tong kecil, mau pergi kemana kalian terburu-buru? Saat mereka berbicara, tiga orang telah keluar dari dalam hutan. Yang memimpin adalah seorang pria yang tampak berusia tiga puluhan. Wajahnya gelap, matanya bergeser, giginya menonjol, bahkan ada tahil lalat di dagunya. Sejujurnya, penampilan orang ini jelek, mengecewakan orang yang lewat. Tetapi budidayanya tidak rendah, dan dia juga memiliki kekuatan lapisan pertama dari alam pemutusan roh. Di belakang pria itu ada dua pria parubaya. Aura mereka terkendali, dan budidaya mereka juga berada di lapisan pertama alam pemutusan roh, setara dengan Suan Zengtang. Gonggong Suan, bagaimana kamu menemukan kami? Suan Zengtang memandang Gonggong Suan dengan jijik, sepertinya sangat muak dengan pria ini. Haha, kami tentu saja datang ke sini untuk mengejar macan tutul angsa yang mengejutkan ini. Kami melukai parah macan tutul angsa yang mengejutkan ini, tapi kami tidak menyangka kalian akan mendapat manfaat darinya. Gonggong Suan mengusap dagunya sambil menatap Suan Zengtang dengan tatapan seram. Kamu tidak tahu malu, macan tutul anggun ini jelas tidak ada hubungannya denganmu. Suan Zengtang menegur dengan marah. Bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah itu ada hubungannya atau tidak. Hari ini, kita pasti akan mendapatkan macan tutul anggun ini. Gonggong Suan memandangi macan tutul sekilas yang tergeletak di tanah dengan tatapan membara. Fleeting leopard sangat berharga dan bisa dilelang dengan harga tinggi. Dengan kekuatan mereka, mustahil untuk membunuhnya. Sekarang setelah dia melihat macan tutul angsa sekilas, Gongsun Suan menjadi serakah dan ingin mengambilnya sendiri. Gongsun Suan, kita mendapatkannya duluan. Jangan melangkah terlalu jauh, teriak Suan Zengtang. Tatapan Gong Suan menyapu lengan Suan Zengtang. Masih ada noda darah merah tua di sana. Tampaknya luka dari graceful leopard tidak sembuh dengan mudah. Keserakahan di matanya terungkap tanpa ada penyembunyian apapun. Suan Zengtang berada di lapisan pertama tahap pemutusan roh. Awalnya, dia akan sedikit takut pada satu atau dua dari mereka. Tapi hari ini, dia memiliki dua orang di tahap pemutusan roh di sisinya. Selain itu, Suan Zengtang terluka parah, jadi dia sama sekali bukan tandingan mereka. Adapun anak yang sedang memasak di sampingnya dan Muyu yang sedang duduk di puncak pohon dan menguap, dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dia hanya mengabaikan mereka sebagai orang udik yang belum pernah melihat dunia. Melangkah terlalu jauh. Terus, rumah Sing Siang saya sama sekali tidak takut dengan sekte laut terbakar Anda. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka dengan patuh tinggalkan macan tutul anggun itu untukku dan enyahlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kata Gong Gong Suan dengan sengit. Jika rumah Sing Siangmu berani mengambil tindakan terhadap sekte laut terbakar kami, kamu pasti akan menyesalinya. Suan Zengtang tampaknya tidak takut dengan kekuatan pihak lain. Dari nada bicaranya, sepertinya sekte laut terbakar lebih kuat dari rumah Sing Siang. Namun, Gong Gong Suan tertawa terbahak-bahak. Suan Zengtang, aku khawatir kamu masih belum mengetahuinya, kan? Rumah Sing Siang kami sekarang menjadi anak perusahaan dari Gerbang Bintang. Bahkan jika aku membunuhmu di sini, pemimpin sekte laut terbakarmu hanya bisa menelan amarahnya. Saat dia berbicara, Gong Gong Suan mengeluarkan sebuah tanda di tangannya. Itu adalah tanda dari Gerbang Bintang. Gerbang Bintang, Anda benar-benar bergabung dengan Starget. Suan Zengtang terkejut. Sebagai salah satu dari delapan gerbang, gerbang bintang memiliki sarana dan kekuatan luar biasa. Untuk dapat memiliki hubungan dengan gerbang bintang adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua sekte kecil. Itu benar, momong-momong, aku berubah pikiran sekarang. Tong kecil, aku sangat mencintaimu, tapi kamu selalu tidak menyukaiku. Sekarang saya adalah anggota Gerbang Bintang, status saya tidak biasa. Anda juga harus mengikuti saya, bukan? Gong Gong Suan memiliki tampilan yang penuh gairah. Tatapannya dengan ceroboh menyapu tubuh Suan Zengtang, dan dia bahkan menatap tajam ke suatu tempat. Gong Gong Suan, berhentilah melamun. Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Anda bahkan bukan antek gerbang bintang. Apa hebatnya dirimu? Suan Si Tong memarahi dengan marah. Jika kamu tidak mengikutiku, maka aku akan memaksamu untuk mengikutiku. Dua tetua, bantu aku menangkap Suan Zengtang. Sedangkan untuk Tong kecil, aku akan melakukannya sendiri. Gong Gong Suan tertawa. Ya, tuan muda. Dua pria parubaya di belakang Gong Gong Suan menanggapi dengan hormat. Kemudian, mereka terbang dan langsung menuju Suan Zengtang. Si Tong, aku akan menahan mereka. Tinggalkan tempat ini. Kamu bukan lawan mereka. Suan Zengtang mendorong putrinya dan bergegas maju. Dia ingin memperjuangkan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Ayah, aku tidak akan pergi sendirian. Ayo kita bertarung habis-habisan dengan mereka. Suan Si Tong telah mengangkat pedang terbangnya. Cahaya pedang melesat melintasi puncak pohon, menggulung seikat daun yang berguguran. Cahaya pedang bersilangan dan menebas ke arah Gong Gong Suan. Lengan Suan Zengtang terluka. Menghadapi dua penggarap tahap pemutusan roh pada saat yang sama, dia bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun. Hanya dalam satu pertukaran, dia dikirim terbang. Ayah! Suan Si Tong berteriak ketakutan. Namun tangan Gong Gong Suan telah melingkari pedang terbang Suan Si Tong dan mencengkeram tenggorokan Suan Si Tong. Khawatirkan dirimu dulu. Tingkat budidaya Gong Gong Suan jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat budidaya Suan Si Tong. Dia dengan mudah menaklukkan Suan Si Tong. Pada saat yang sama, dia menutup matanya dan mengendus tubuh Suan Si Tong. Dia mengungkapkan ekspresi mabuk yang menyimpang. Api jahat menyembur keluar dari tubuhnya. Dia sudah tidak sabar untuk menyeret Suan Si Tong ke tempat di mana tidak ada orang yang melakukan sesuatu. Namun, pada saat ini, suara acuh-ta'acuh terdengar. Orang yang paling aku benci adalah orang-orang dari Stargate. Sebuah tangan besar tiba-tiba keluar dari udara dan menamparkan wajah Gong Gong Suan. Gong Gong Suan melihat bintang dan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Dan Suan Si Tong juga ditarik oleh tangan lain dan mendarat dengan mantap di tanah. Bang! Bang! Dua suara lagi terdengar dari jauh. Setelah itu, kedua tetua rumah Sing Siang juga dikirim terbang tinggi. Mereka mendarat di tanah tanpa bergerak. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Muyu menatap dengan dingin ketiga orang dari rumah Sing Siang yang terbaring di tanah seperti anjing liar. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu, kamu berani memukulku. Gong Gong Suan terkejut dan marah. Ketika dia melihat Muyu dan Suai kecil, dia tidak melihat fluktuasi energi roh pada mereka. Dia mengira mereka hanya orang kampung. Dia berpikir bahwa dia akan membunuh mereka setelah berurusan dengan Suan Seng Tang dan putrinya. Tapi dia tidak menyangka dia salah. Ini seperti banjir yang melanda kuil Raja Naga. Bagaimana mereka bisa menjadi orang kampung yang sederhana? Namun Gong Gong Suan masih berkata dengan marah, jika kamu berani menyerang kami, kamu akan menyinggung gerbang bintang. Apakah kamu lelah hidup? Rumah Sing Siang kami sekarang menjadi gerbang bintang. Kau sampah Stargate. Aku tahu. Aura pedang hitam putih menyapu dan menggorok leher ketiga orang itu. Gong Gong Suan memegangi lehernya dan melebarkan matanya. Dia berpikir bahwa dengan mengatakan bahwa mereka berasal dari Stargate, yang lain akan takut pada mereka. Tapi dia tidak pernah menyangka pemuda di depannya ini akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Bahkan ketika dia meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Kekuatan jiwa putih melintas dan menghilang ke dalam pedang bayangan Muyu. Kekuatan hidup ketiga orang itu berangsur-angsur menghilang. Ada sedikit permusuhan di hati Muyu. Kekuatan pembantaian sepertinya mengalir samar-samar di tubuhnya. Dia menenangkan dirinya dan sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak akan merasa bersalah karena membunuh orang yang terkait dengan sekte langit berbintang, dia tampaknya telah jatuh cinta dengan perasaan membunuh. Sejak dia menggunakan kekuatan pembantaian beberapa kali di depan ras monster, dia merasakan ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya. Hei, ini waktunya makan. Suai kecil sedang mengaduk panci dengan spatula. Dia bahkan tidak melihat ke atas selama seluruh proses. Dia masih fokus memasak. En, oke. Muyu kembali sadar dan menatap ketiga mayat itu dengan acuh tak acuh. Kemudian dia berjalan ke arah Suai kecil dan mulai mencicipi masakan Suai kecil seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Suan Zengtang dan Suan Sitong di samping sudah tercengang. Hanya dengan gerakan biasa, dia benar-benar membunuh tiga kultifator panggung Vensen. Apa latar belakang pemuda di depan mereka ini? Setelah sekian lama, Suan Zengtang merangkak dari tanah dan menatap Muyu dengan kaget. Terima kasih banyak, terima kasih banyak atas bantuan Tuan Muda Yufeng. En, kalian cepat pergi. Muyu berkata tanpa mengangkat kepalanya. Sebenarnya dia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Hanya saja kata-kata Starget membuatnya merasa jijik. Selain itu, Suan Zengtang dan Suan Zengtang adalah orang-orang yang jujur. Karena itu, dia memutuskan untuk membantu mereka. Kamu, kamu adalah seorang kultifator tahap penggabungan tubuh. Suan Sitong bertanya dengan kaget. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih menegur Yufeng karena mencuri macan tutul anggun mereka. Sekarang dia memikirkannya, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Suai kecil mengambil sumpitnya dan makan dengan gembira. Muyu juga tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya melambaikan tangannya ke arah Suan Zengtang dan Suan Sitong, memberi isyarat agar mereka segera pergi. Jantung Suan Zengtang berdebar saat dia melihat ke arah Muyu, dengan cepat meraih tangannya dan membungkuk kepada Muyu pada saat yang sama. Terima kasih banyak atas bantuan Tuan, maafkan saya jika saya menyinggung Anda sekarang. Suan Sitong masih ingin menanyakan beberapa pertanyaan lain. Namun, Suan Zengtang melihatnya. Dia jelas tidak suka diganggu. Jika dia terus bertanya, akan sangat buruk jika dia membuatnya marah. Mereka buru-buru berjalan kembali. Suan Sitong masih melihat kembali ke arah Muyu. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa orang muda seperti itu akan memiliki kekuatan seperti itu. Tunggu. Muyu tiba-tiba berkata. Suan Zengtang dan Suan Sitong terkejut. Ketika mereka melihat Muyu tanpa ampun membunuh ketiganya dari Sing Siang Manor, mereka terkejut. Mungkinkah Tuan Muda di depan mereka ini ingin membungkam mereka? 795 Suan Zengtang berbalik dan bertanya dengan panik, Tuan Ku, apakah ada hal lain? Muyu menunjuk ke arah macan tutul sekilas di tanah dan berkata, Kalian lupa mengambil barang-barang kalian. Suan Zengtang tertegun dan dengan cepat berkata, Tuan Ku, mohon maafkan kami. Kami baru saja menyinggung Anda dan seharusnya tidak mengingini barang-barang Anda. Kami tidak berani mengambil macan tutul sekilas ini lagi. Tolong jangan salahkan kami. Tidak ada yang perlu didambakan. Kalian membeli Flating Leopard ini dariku, jadi itu milikmu sekarang. Muyu baru saja menerima 120 ribu batu spiritual dari mereka. Ini bisa dianggap sebagai transaksi bisnis. Tuanku, Anda pasti bercanda. Flating Leopard bernilai lebih dari 120 ribu batu spiritual. Beraninya kami menyinggung perasaan Anda. Ambil 120 ribu batu spiritual sebagai kompensasi kami, kata Suan Zengtang. Aku menjual Flating Leopard seharga 120 ribu batu spiritual. Di mataku, itu bernilai 120 ribu batu spiritual. Mau atau tidak, biarkan saja membusuk di sana. Saya tidak peduli, kata Muyu. Suan Zengtang bertanya dengan ragu, Tuanku, apakah Anda benar-benar bersedia menjual Flating Leopard kepada kami seharga 120 ribu batu spiritual? Jika dia bisa mendapatkan Flating Leopard seharga 120 ribu batu spiritual, dia akan benar-benar mendapatkan harta karun. Saya mengambil uang itu. Tentu saja, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Suan Zengtang sangat gembira. Baru setelah itu dia membawa putrinya kembali untuk terus menangani tubuh macan tutul sekilas. Suan Sitong, sebaliknya, berjalan ke arah tiga orang dari rumah Sing Siang dan mencari barang-barang mereka. Tuanku, apakah Anda tahu identitas Gong Suan itu? Mereka dari rumah Sing Siang. Mereka sekarang berada di bawah Stargate. Suan Zengtang mau tidak mau bertanya. Setelah menangani tubuh macan tutul sekilas, Suan Zengtang melihat ketiga orang dari rumah Sing Siang yang terbaring dalam genangan darah. Meskipun dia tidak menunjukkan simpati apapun, dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Gong Suan adalah tuan muda dari rumah Sing Siang. Sekarang dia telah bergabung dengan Stargate, statusnya bisa dikatakan telah meningkat. Suan Zengtang merasa perlu mengingatkan pemuda di depannya ini. Saya tidak ingin tahu tentang orang mati. Muyu berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia telah membunuh putra pemimpin gerbang bintang, jadi mengapa dia harus takut pada tuan muda istana gajah bintang? Ketika Suan Zengtang melihat ekspresi acuh-ta'acuh Muyu, dia juga ingin tahu tentang latar belakang Muyu. Jika Muyu tidak peduli dengan tuan muda rumah Suan Siang, itu bisa dimengerti. Namun, dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan gerbang bintang. Hal ini membuat Suan Zengtang semakin bingung. Suan Zengtang diam-diam mengukur Muyu lagi. Dia masih tidak bisa mengenali identitas Muyu, tapi dia tidak berani bertanya. Meskipun nama, Muyu, terkenal di dunia budidaya, tidak semua orang pernah melihat seperti apa rupanya. Suan Zengtang tidak mengasosiasikan pemuda di depannya dengan murid dewa sejati. Saya yakin tuan muda telah mendengar apa yang dikatakan Gongong Suan dan mengetahui beberapa hal. Kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Suan Zengtang merasa perlu untuk mengingatkan Gongong Suan apa arti gerbang bintang di belakangnya. Meskipun Gongong Suan tampaknya tidak peduli, dia tidak bisa tidak peduli. Namun, Suan Zengtang tiba-tiba berlari membawa barang-barang Gongong Suan dan bertanya, Gongong Suan ini memiliki banyak batu spiritual dan harta karun. Apakah Anda menginginkannya? Singkirkan semuanya. Muyu tidak tertarik menjarah barang milik orang lain. Bagaimana barang milik seorang kultifator tahap jiwa terputus bisa lebih berharga daripada miliknya? Suan Zengtang cemberut dan menghitung barang-barangnya, 38 roh iblis peringkat 5, pedang terbang mahal yang harus disempurnakan secara pribadi oleh kultifator tahap integrasi tubuh dan batu giok spiritual yang bernilai 1 juta. Coba saya lihat berapa harganya. Ah, surga, ada 1 juta. Suan Zengtang menutup mulutnya. 1 juta batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil untuk sekte seperti mereka. Jika batu giok spiritual ini ditukar dengan 1 juta batu spiritual, maka itu akan jauh lebih berharga daripada macan tutul anggun ini. Muyu dengan tenang mencicipi tumisan ginjal siaosuai. Keduanya makan dengan nikmat, seolah-olah mereka tidak mendengar kata-kata Suan Sitong. Sitong, kita tidak bisa mengambil uang ini. Suan Zengtang berkata kepada putrinya. Tetapi ayah, Suan Zengtang sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi sedikit cemas. Suan Zengtang memandang Suan Sitong dengan serius, apakah kamu lupa apa yang biasanya ayah katakan padamu? Suan Sitong menyentuh liontin batu giok spiritual dengan sedikit kengganan. Dia melirik ayahnya dan akhirnya meletakkan liontin batu giok spiritual di tanah. Aku tahu, ayah. Uang ini bukan milik kita. Kelompok gonggong Suan dibunuh oleh Muyu. Jika ada seseorang yang paling memenuhi syarat untuk mengambil uang ini, itu pasti bukan Suan Zengtang dan putrinya, tapi Muyu. Suan Zengtang adalah orang yang jujur. Ia pun memahami bahwa mendapatkan macan tutul anggun saat ini sudah merupakan panen ekstra. Jika dia masih menginginkan barang-barang berharga ini, maka itu terlalu berlebihan. Suan Zengtang dan putrinya sangat berprinsip. Mereka mengambil apa yang menjadi milik mereka dan pergi. Muyu tidak mengatakan apapun dari awal sampai akhir. Dia juga tidak melihat liontin batu giok spiritual. Seolah liontin giok ini tidak ada. Di hutan, Suan Zengtang dan Suan Zengtang sedang beristirahat di bawah pohon birk putih. Karena lengan Suan Zengtang bertarung dengan dua kultifator tahap pemutusan roh tahap surgawi kelima, luka lamanya telah terbuka kembali. Suan Zengtang membalutnya untuknya. Setelah dicakar oleh macan tutul anggun, agak merepotkan untuk menyembuhkan lukanya. Saya khawatir perlu waktu beberapa hari untuk menyembuhkannya. Suan Zengtang menghela nafas. Ayah, saya tidak mengira Gong Gong Suan akan memiliki sejuta batu spiritual di tubuhnya. Telapak tangan Suan Zengtang dipenuhi energi roh saat dia menyembuhkan luka di lengan ayahnya. Satu juta batu spiritual tidaklah berarti bagi orang seperti Muyu, tetapi bagi beberapa sekte kecil, itu cukup berharga. Sekte seperti sekte laut terbakar dan rumah Sing Siang hanyalah sekte tingkat menengah. Mereka jauh dari mampu dibandingkan dengan delapan sekte dan sekte besar lainnya. Tabungan sebuah sekte secara alami jauh lebih dari satu juta batu spiritual. Namun, uang sekte tersebut berbeda dengan beberapa keluarga yang berspesialisasi dalam bisnis. Uang sekte ini terpusat. Selain master sekte, tidak mungkin orang lain dengan santainya memiliki sejuta batu spiritual. Gong Gong Suan adalah tuan muda dari rumah Sing Siang. Sekarang dia juga mengandalkan gerbang bintang, sejuta batu spiritual terasa terlalu sedikit. Suan Zeng Tang merenung sejenak sebelum menjawab. Wajah Suan Si Tong menunjukkan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Satu juta batu spiritual. Ayah, jika kita memiliki sejuta batu spiritual, saya khawatir kita dapat mengumpulkan uang dengan cepat. Ibu menderita luka yang sangat parah. Paman bela diri master sekte mengatakan bahwa hanya pil surga ungu taisi tingkat enam yang dapat menyembuhkannya. Namun, pil surga ungu taisi terlalu berharga. Satu pil berharga lima juta. Suan Zeng Tang tertawa getir. Ayah tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi ibumu dengan baik. Ayah, jangan salahkan dirimu sendiri. Itu semua kesalahan Yumon yang tercelah. Dia benar-benar berani menyergap kita dalam perjalanan ke sini. Saya juga anggota papan peringkat abadi tertinggi sekarang. Saya pasti akan memberi pelajaran pada Yumon di masa depan. Suan Zeng Tang berkata dengan gigi terkatup. Setelah beberapa saat, ekspresi Suan Zeng Tang menjadi putus asa lagi. Ayah, sebenarnya, kita bisa saja mencoba bernegosiasi dengan tuan muda itu. Tampaknya dia sangat santai. Jika kita mengambil liontin batu giok spiritual itu, kurasa dia tidak akan mengatakan apa-apa. Omong kosong, si Tong, apakah kamu lupa apa yang selalu aku ajarkan padamu? Jika itu milik kita, kita harus memperjuangkannya. Jika itu bukan milik kita, kita tidak boleh memintanya. Tuan muda itu menyelamatkan hidup kami dan bahkan menjual macan tutul anggun kepada kami dengan harga murah. Ini sudah merupakan tawaran yang sangat besar. Jika kita terus memaksakan keberuntungan, kita akan melanggar prinsip kita. Suan Zeng Tang menguliahi putrinya dengan serius. Tetapi keadaan khusus memerlukan perlakuan khusus. Luka yang dialami ibu tidak bisa ditunda lagi. Jika kami terus menggalang dana seperti ini, siapa yang tahu kapan kami bisa mengumpulkan 5 juta untuk membeli Taishi Purple Heaven Peel? Suan Si Tong bergumam. Wajah Suan Zeng Tang menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan. Si Tong, ayah berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan mengumpulkan 5 juta batu spiritual. Kita bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mendapatkan uang. Apakah kamu mengerti? Mu Yu perlahan berjalan keluar dari hutan dan menatap ayah dan putrinya dengan ekspresi tenang. Karena kamu kekurangan uang, mengapa kamu masih memberiku 120 ribu batu spiritual? Suan Zeng Tang buru-buru berdiri dan dengan hormat berkata, Tuan, karena macan tutul anggun tahap 6 itu bisa dijual seharga 500 ribu batu spiritual di pasaran. Karena roh iblis diambil olehmu, itu hanya dapat dijual dengan harga sekitar 300 ribu batu spiritual. Lagipula, macan tutul anggun tidak dibunuh oleh kita. Kami tidak ingin mengambilnya secara gratis. Jika kami memberi anda 120 ribu batu spiritual, kami masih bisa mendapatkan 180 ribu batu spiritual. Ayah saya mengatakan bahwa seseorang harus memiliki tulang punggung dan tidak serakah terhadap keuntungan kecil. Suan Zeng Tang menegakkan tubuhnya dan berkata dengan serius. Tulang punggung, Mu Yu dengan serius menganggupkan kepalanya. Dia dengan santai melemparkan liontin batu giok spiritual itu dan berkata, Ini untukmu. Suan Zeng buru-buru menangkap liontin giok itu, takut liontin giok itu akan pecah dan tidak bisa ditebus. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Mengapa kamu memberikannya kepada kami? Karena kamu butuh bantuan. Suai kecil berkata sambil menggerogoti paha macan tutul anggun di samping Mu Yu. Suan Zeng melihat liontin batu giok spiritual di tangannya. Godaan dari liontin giok ini terlalu besar untuknya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayahku baru saja berkata bahwa aku tidak bisa menerima hadiah jika tidak pantas. Kamu harus mengambilnya kembali. Suan Zeng mengembalikan liontin batu giok spiritual ke Mu Yu. Meskipun mereka tahu bahwa mereka kekurangan uang, mereka tetap tidak mau melanggar prinsip mereka. Mereka tidak mau menerima uang yang bukan miliknya. Mu Yu mengambil kembali liontin batu giok spiritual dan melemparkannya ke tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Sepertinya aku pernah mendengar kamu mengatakan bahwa ibumu disakiti oleh Yu Mon. Apa yang terjadi? Suan Zeng memikirkan Yu Mon dan merasakan ledakan amarah. Tiga benua menjadi semakin kacau. Bulan lalu, Huo Yu Mon tiba-tiba menyerang sebuah kota. Saat itu, kami kebetulan berada di kota itu. Ibu saya dibakar oleh Huo Yu Mon untuk menutupi kemunduran kami. Api Huo Yu Mon terlalu mengerikan. Tidak ada cara untuk memadamkannya. Bahkan sampai sekarang, luka-luka itu masih membakar tubuh ibuku. Apinya membakar tubuh ibumu. Ini adalah pertama kalinya Mu Yu mendengar hal ini. Apinya tidak bisa dipadamkan. Mu Yu awalnya ingin bertanya, Bukankah apinya membakar ibumu menjadi abu? Tapi setelah memikirkannya, dia tidak bertanya. Tuan muda, tahukah kamu? Beberapa api Huo Yu Meng menggunakan energi spiritual dari para kultifator sebagai bahan bakarnya. Begitu seorang kultifator mandiri tersulut, kecuali energi spiritualnya habis, apinya akan terus menyala. Tidak ada energi spiritual siapapun yang mampu menahan kobaran api. Jika energi spiritual kita habis, maka dantian kitalah yang akan terbakar sehingga menyebabkan kita menjadi lumpuh. Satu-satunya hal yang dapat memadamkan api ini adalah pil surga ungu tai si. Namun, pil tingkat enam terlalu mahal. Kami tidak mampu membelinya. Suan Zheng Tang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mu Yu tidak terlalu mengenal Huo Yu Mon sebelumnya. Meskipun dia pernah bertarung dengan Huo Yu Mon sebelumnya, kenyataannya, Mu Ling dan Sui Ling lah yang berperan dalam pertempuran itu. Adapun ketika mereka berada di kota nafas kabut, untuk memadamkan api, Grandmaster Yao dan yang lainnya telah menggunakan arai tiga ilusi untuk menghancurkan suatu area. Sekarang dia memikirkannya, mereka benar-benar tidak menggunakan energi spiritual mereka untuk memadamkan api. Namun, jika mereka tidak menggunakan energi spiritualnya untuk bertarung dengan Huo Yu Mon, bagaimana para kultifator bisa mengalahkan Huo Mon. Suan Zheng Tang tampaknya telah memahami keraguan Mu Yu dan melanjutkan, Tuan, Anda mungkin tidak menyadari masalah ini. Faktanya, tiga benua sudah lama tidak diserang oleh Huo Mon, sehingga kebanyakan orang sudah melupakan kekuatan bertarung spesifik Huo Mon. Kami baru mengetahuinya baru-baru ini. Agar kita bisa mengenal klan Iblis Huo Meng, istana tiga kali lipat telah meninggalkan banyak sekali batu giyok di setiap kota di dunia budidaya. Hampir setiap orang memiliki salinan slip giyok ini, dan semuanya berisi informasi rincin tentang klan Iblis Huo Meng. Saat dia berbicara, Suan Zheng Tang menyerahkan selembar batu giyok putih kepada Mu Yu. Mu Yu mengambil slip giyok itu. Itu adalah alat komunikasi yang mirip dengan batu giyok hijau. Ada susunan memori yang terukir di atasnya, dan itu bisa langsung mengirimkan informasi ke orang lain melalui susunan itu. Setelah Mu Yu menyuntikkan ki spiritualnya ke dalam strip batu giyok, informasi Yu Meng dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, banyak informasi muncul di benaknya. Sebagian besar kultifator di tiga benua telah melupakan Yu Mon. Slip giyok ini dibuat khusus oleh Istana Tiga untuk memberitahu para penggarap cara menghadapi Yu Mon. Yu Mon memiliki lima atribut, logam, kayu, air, api, dan tanah. Setiap jenis Yu Mon dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, hitam, dan kuning. Pembagian ini mirip dengan bagaimana para penggarap dibagi menjadi beberapa alam. Yu Mon langit adalah yang terkuat, disusul Yu Mon bumi, Yu Mon hitam, dan Yu Mon kuning. Yu Mon yang paling umum adalah Yu Mon kuning, hitam, dan tanah. Yu Mon ini dapat mengendalikan lima elemen, dan para kultifator dapat menggunakan energi spiritual mereka untuk melawannya. Ski Yu Mon sangat sulit untuk dihadapi, dan relatif jarang. Pembudidaya normal tidak bisa menahan kemampuan mereka. Ambil contoh Yu Mon api. Yu Mon kuning, hitam, dan tanah tidak dapat menyalakan energi spiritual para kultifator, sehingga relatif mudah untuk ditangani. Api yang dikendalikan Huo Yu Meng cukup untuk membakar energi roh seorang kultifator. Oleh karena itu, jika seorang kultifator ingin menggunakan energi rohnya untuk menghadapi Huo Yu Meng, itu tidak mungkin. Mereka akan dibakar menjadi abu oleh Huo Yu Meng. Jika seorang kultifator ingin menghadapi Ski Yu Mon, mereka setidaknya harus berada pada tahap penggabungan tubuh untuk memastikan energi spiritual mereka tidak tersulut. Jika mereka tidak berada pada tahap body fusion, mereka tidak dapat menghadapi Ski Yu Mon. 796 Begitu api Huo Yu Meng dari tahap surga menyentuh tubuh seorang kultifator, para kultifator di bawah tahap integrasi tubuh tidak akan mampu menahan api ini. Energi roh mereka secara bertahap akan terbakar, dan ketika tidak ada lagi energi roh yang dapat dibakar, maka tubuh mereka akan terbakar. Ibuku hanya tersentuh oleh nyala api kecil hari itu. Nyala api itu hanya setebal jari, tapi masih menyala. Master Sekte menggunakan harta ajaib untuk menekan penyebaran api. Meskipun nyala api ini tidak dapat langsung menghilangkannya. Nyawa ibuku, jika kita tidak mendapatkan Taisi Purple Heaven Peel dalam tiga bulan, aku khawatir, kata Suan Sitong sedih. Jadi kamu tidak ingin uang itu menyelamatkan hidupmu? Muyu bertanya sambil memutar batu biok roh di tangannya. Suan Sitong dengan penuh semangat melihat Leontine biok batu roh di tangan Muyu. Sejujurnya, Leontine biok batu roh ini terlalu penting bagi mereka, tapi dia telah diajari oleh orang tuanya sejak dia masih kecil bahwa dia tidak bisa menerima pemberian, jadi dia menggelengkan kepalanya. Berapa banyak yang masih kamu butuhkan? Muyu bertanya dengan acuh tak acuh. Suan Sitong menjawab, Master Sekte telah membantu kami mengumpulkan dua juta, tetapi karena Sekte kecil memiliki aturannya sendiri, kami tidak dapat mengeluarkan terlalu banyak uang, jadi ayah dan saya keluar berburu binatang iblis untuk mendapatkan uang. Selama kita memburu beberapa binatang iblis peringkat enam dengan kemampuan kita sendiri, kita pasti bisa membeli pil surga ungu Taisi jika kita menjualnya. Faktanya, ketika Suan Sitong mengucapkan kalimat ini, dia tidak percaya diri karena dia hanya seorang penggarap tahap keluar tubuh, dan ayahnya hanya berada di penggarap tahap langit keilahian pertama. Kekuatan monster peringkat enam sama dengan kekuatan penggarap tahap keilahian. Sekarang ayahnya terluka, mustahil baginya untuk membunuh monster peringkat enam sendirian. Muyu tidak memaksanya, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, saya mengerti. Dia tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung pergi, menghilang ke dalam hutan. Suan Sitong melihat punggung Muyu saat dia pergi, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Batu roh terlalu penting bagi mereka. Ayah, ayo istirahat satu jam dulu. Setelah satu jam, kita akan mencari binatang iblis lainnya. Kali ini, kita akan berburu binatang iblis tingkat lima. Suan Sitong melihat luka di lengan ayahnya dengan cemas. Suan Zengtang menghela nafas, harga binatang iblis tingkat lima jauh lebih murah daripada harga binatang iblis tingkat enam. Ia hanya bisa dijual dengan harga puluhan ribu batu roh. Pinggiran hutan ini dipenuhi dengan batu roh keempat binatang iblis tingkat enam, dan binatang iblis tingkat enam ada di kedalaman hutan. Namun, ada juga binatang iblis tingkat tujuh di kedalaman hutan. Dengan kekuatan kita, akan sangat berbahaya untuk pergi ke sana. Pada awalnya, pasangan ayah dan anak ini juga memburu binatang iblis tingkat lima. Namun, hanya ada sedikit binatang iblis tingkat lima di pinggiran hutan. Hampir semuanya telah diburu oleh mereka. Adapun binatang iblis tingkat enam, Flatting Panther, ditemukan secara kebetulan dan terluka karena jebakan. Suan Sitong mengeluarkan sebotol air dan menyerahkannya kepada ayahnya. Dia berkata dengan tegas, tidak peduli apa, bahkan jika itu untuk membunuh binatang iblis tingkat empat, aku harus mengumpulkan cukup banyak batu roh. Masih ada tiga bulan lagi. Kami pasti bisa membeli pil surga ungu taisi tingkat enam dari sekte danding. Suan Zengtang tersenyum dan mengangguk. Masyarakatnya miskin, tetapi mereka harus mempunyai tulang punggung. Ini adalah asas yang selalu diajarkan kepada putrinya. Keduanya beristirahat di hutan selama satu jam. Luka di lengan Suan Zengtang sudah berhenti mengeluarkan darah dan sedikit membaik. Baru pada saat itulah mereka berencana untuk terus mencari binatang iblis tingkat tinggi. Namun, belum jauh dari mereka berdua berjalan, tiba-tiba terdengar getaran dari hutan di depan mereka. Suan Zengtang dan Suan Sitong terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi di hutan. Ayah, apa yang terjadi? Suan Sitong memandang ayahnya dengan bingung. Bahkan pergerakan sekecil apapun di dalam hutan tidak bisa dianggap remeh karena binatang iblis sering muncul di hutan binatang iblis. Beberapa pergerakan besar bisa disebabkan oleh binatang iblis tingkat tinggi yang kuat. Suan Zengtang mendengarkan dengan seksama beberapa saat. Namun, selain gerakan besar di awal, tidak ada suara lain. Hal ini membuatnya sangat bingung. Jika itu adalah pertarungan antar binatang iblis, mengapa dia tidak mendengar auman binatang iblis? Ayo pergi. Hati-hati. Ayo pergi dan lihat. Suan Zengtang berpikir sejenak. Kemudian, dia membawa putrinya dan dengan hati-hati merabah-rabah ke arah sumber suara tersebut. Mereka melompat ke dahan dan seperti burung ringan di hutan. Tak lama kemudian, mereka mendarat di pohon. Pemandangan di depan mereka dengan cepat mengejutkan mereka. Di hutan di depan mereka, ada sebuah lubang besar. Berbaring di dalam lubang adalah 7 atau 8 binatang iblis tingkat 6, termasuk Azure Steel Shadow Tiger tingkat 6, Fire Fury Sky Wolf tingkat 6, Autumn Shadow Double Winged Eagle tingkat 6. Binatang iblis tingkat 6 ini baru saja mati. Ayah, kenapa? Kenapa ada begitu banyak binatang iblis tingkat 6 di sini? Suan Zetong terkejut. Binatang iblis tingkat 6 yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Namun, setiap binatang iblis tingkat ke-6 bisa dijual setidaknya dengan harga 500 ribu. Jumlahnya mencapai beberapa juta. Siapa yang membunuhnya? Suan Zetong juga terkejut. Yang paling mereka butuhkan adalah binatang iblis tingkat 6 untuk menyelamatkan hidup mereka. Tiba-tiba, begitu banyak tubuh binatang iblis tingkat 6 muncul. Bahkan darah di tanah belum memadat. Saya membunuh mereka dengan santai. Muyu duduk di puncak pohon dan berkata, Xiao Suai sedang duduk dalam pelukannya dan menguap. Kamu, kamu membunuh mereka dengan santai. Baru sekarang Suan Zetong dan putrinya memperhatikan Muyu. Wajah mereka semakin terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda dan anak ini memiliki kemampuan yang begitu hebat. Sudah berapa lama, dia benar-benar membunuh begitu banyak binatang iblis tingkat tinggi. Namun, Suan Zetong dengan cepat bereaksi. Binatang iblis tingkat tinggi ini mempunyai pemilik. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh. Dia segera berkata, Maaf, Tuhan, telah menyinggung Anda. Kami tidak punya niat lain. Selamat tinggal. Saat dia berbicara, dia akan pergi bersama putrinya. Tunggu sebentar. Aku perlu meminta bantuanmu. Bantu aku menjual binatang iblis ini. Lalu, aku bisa meminjamkanmu uang. Bagaimana? Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Ini. Suan Zetong terkejut. Dia menghitung dengan cermat. Ada total delapan binatang iblis tingkat enam di dalam lubang. Di antara mereka, ada dua binatang iblis tingkat tujuh. Ketika Suan Zetong melihat binatang iblis tingkat ketujuh, dia menghirup udara dingin. Baru sekarang dia memahami kekuatan Muyu. Binatang iblis tingkat enam masing-masing bernilai setidaknya 500 ribu. Adapun binatang iblis tingkat ketujuh, masing-masing bisa dijual seharga 5 juta. Harganya hampir 10 kali lipat. Ini berarti selama mereka membantu Muyu menjual binatang iblis ini, Muyu akan meminjamkan uang kepada mereka. Kemudian, mereka akan dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli pil surga ungu tai si. Tuan Yufeng, ini bukan jumlah yang kecil. Jika kami ingin mengembalikannya, perlu waktu beberapa tahun. Anda, Anda benar-benar bersedia meminjamkannya kepada kami? Suan Zengtang mau tidak mau bertanya. Saya tidak familiar dengan daerah ini. Bawa saya ke kota. Selain itu, aku butuh kalian berdua untuk membantuku mengumpulkan informasi tentang Yumon. Jika kalian berdua bersedia melakukan sesuatu untukku, uang yang akan kupinjamkan padamu akan menjadi biaya layananmu. Muyu sangat murah hati. Bertemu secara kebetulan adalah takdir. Meskipun Muyu tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka, pasangan ayah dan anak ini masih jujur. Selain itu, saat ini, Muyu juga membutuhkan beberapa orang untuk membantunya mengumpulkan informasi. Kondisi Muyu sebenarnya sangat sederhana. Mengumpulkan informasi bukanlah masalah besar bagi Suan Zengtang. Namun, untuk bisa mendapatkan hadiah sebesar itu, dia sangat tersentuh. Jika kalian berdua tidak mau membantu, lupakan saja. Kita akan mencari orang lain. Suai kecil berkata dengan santai. Bersedia. Bersedia. Kami bersedia melayani Pak. Suan Zengtang buru-buru menyetujuinya. Tidak perlu memanggilku Tuan. Panggil saja aku Yu Feng. Jika Anda bersedia, pergilah dan hadapi binatang iblis ini. Setelah itu, bawa aku ke kota. Dimanapun Yumon paling sering muncul, kami akan pergi ke sana. Kata Muyu. Dia sudah lama tidak mendengar kabar apapun tentang Yumon. Saat ini, dia tidak begitu jelas tentang pergerakan Yumon. Dia juga ingin tahu apakah Siang Nan punya hubungan dengan Yumon. Karena itu, dia harus pergi ke tempat Yumon terlebih dahulu. Ya, Tuan. Yu Feng. Tuan muda Yu Feng, sejujurnya, kami sering melihat jejak Yumon di kota pasir timur. Istri saya juga bertemu dengan panggung surga Huo Yu Meng di sana. Suan Zengtang berkata dengan serius. Baiklah, ayo pergi ke kota pasir timur. Muyu tidak keberatan. Apakah kamu benar-benar memburu binatang iblis ini? Suan Zetong memandang Muyu dengan tidak percaya dan tidak bisa tidak bertanya. Harus. Bagaimanapun, saya tidak melihat orang lain di dekatnya yang akan melemparkan binatang iblis ini ke dalam lubang yang saya gali. Muyu berkata dengan ekspresi tenang. Berburu binatang iblis kelas enam adalah masalah sederhana baginya. Tetapi, Suan Zetong tidak memahami tindakan Muyu karena Muyu tidak perlu membantu mereka. Dia ingin bertanya pada Muyu kenapa, tapi ketika dia memikirkan ibunya, dia menelan kata-katanya. Jika mereka bekerja untuk orang lain dan menerima batu roh, mereka akan bisa menerima semua ini. Suan Zetong dan putrinya dengan cepat menangani binatang iblis kelas enam dengan serius. Baru setelah itu mereka meninggalkan hutan bersama Muyu. Mereka menuju ke kota tempat ibu Suan Zetong diserang oleh Huo Yu Meng. Xiao Suai tidak senang karena dia ingin merangkak kembali kepelukan Muyu dan tidur. Namun, setelah meninggalkan wilayah Yao, Muyu menyuruhnya untuk tidak kembali menjadi binatang kecil. Banyak orang di dunia budidaya sudah tahu bahwa jika Muyu mengikuti anak kecil yang lucu, itu akan mengungkap identitas Muyu. Kalau masih anak-anak, tidak akan menarik perhatian. Saat ini, dia hanya bisa duduk di atas pedang terbangnya seperti Muyu dan tidur di paha Muyu. Yu Feng, bolehkah aku bertanya, kalian berasal dari sekte mana? Adik laki-laki ini masih sangat muda, kenapa dia mengikuti kalian keluar? Suan Zetong mau tidak mau bertanya. Muyu menjawab, kami, saudara, bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Kami tidak tergabung dalam sekte manapun. Saat ini, mereka memang sedang berkeliaran dengan setumpuk masalah yang menunggu dia selesaikan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Suan Zetong diam-diam mengukur Muyu. Dia masih sangat curiga. Muyu tampak seperti dia baru berusia sekitar 20 tahun. Namun, ia mampu mencapai tahap body fusion. Dengan bakat seperti itu di usia yang begitu muda, siapa yang percaya bahwa dia bukan anggota sekte manapun. Suan Zetong tidak bodoh. Saat ini, peringkat abadi tertinggi telah menyebabkan keributan besar di tiga benua. Bahkan jika dia belum melihat semua orang jenius di peringkat tersebut, dia masih tahu nama mereka. Dia yakin tidak ada orang seperti Yu Feng di peringkat tersebut. Namun, Suan Zetong memahami bahwa ini adalah privasi mereka. Jika mereka tidak mau mengatakannya, maka dia tidak akan berani memaksa mereka. 797 Mengikuti arahan Suan Zetong, Muyu dengan cepat membawa mereka berdua ke kota Dongsha. Untuk mempercepat kemajuan mereka, Muyu terbang bersama Suan Zetong dan putrinya sepanjang perjalanan. Kota Pasir Timur masih cukup jauh dari hutan tempat mereka bertemu secara kebetulan. Karena kehadiran klan iblis Yu Meng di pegunungan dekat kota Pasir Timur, Suan Zetong harus melakukan perjalanan sejauh ini untuk berburu binatang iblis kalau-kalau dia menabrak mereka. Dengan kecepatan Muyu, mereka membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk mencapai tujuan. Dari jauh, mereka bisa melihat kota kuno yang mengjulang tinggi di atas pegunungan yang bergelombang. Kota ini cukup besar dan merupakan salah satu kota terkenal di dunia budidaya. Dari waktu ke waktu, beberapa penggarap akan terbang di langit di atas kota, berpatroli di sesuatu. Ada juga antrean panjang di gerbang kota. Suan Zetong menjelaskan, kota Dongsha sekarang dijaga ketat. Ada banyak Yu Mon di pegunungan terdekat. Karena medan di sana sulit untuk diserang, Yu Mon mudah untuk bertahan. Setelah berdiskusi, delapan pemimpin dari delapan sekte memiliki memutuskan untuk melarang penggarap pergi ke pegunungan. Sekarang, masuk dan keluar kota Dongsha harus melalui gerbang kota. Orang-orang di langit itu adalah penjaga kota. Mereka secara khusus dikirim untuk memantau pergerakan di sekitar kota. Dalam perjalanan ke sini, Suan Zetong telah memberitahu Muyu semua yang dia ketahui secara detail, termasuk situasi saat ini di tiga benua dan berbagai masalah panik yang disebabkan oleh kemunculan Yu Mon. Meskipun kedelapan pemimpin tersebut tidak berada di kota Dongsha saat ini, mereka telah mengirimkan murid dan tetua mereka yang luar biasa untuk membantu kota tersebut. Pegunungan Dongsha berjarak 50 mil di utara kota Dongsha. Di masa lalu, ada banyak binatang iblis di pegunungan, sehingga banyak penggarap pergi ke sana untuk memburu mereka. Namun, pada titik tertentu, Yu Mon yang tak terhitung jumlahnya muncul di pegunungan. Yu Mon ini sepertinya sedang mencari sesuatu di pegunungan. Kadang-kadang, mereka meninggalkan pegunungan dan bentrok dengan penggarap yang lewat. Ketika klan iblis Yu Mon tidak menggunakan lima elemen, penampilan mereka tidak berbeda dengan ras manusia. Oleh karena itu, begitu mereka mengenakan pakaian manusia, terkadang sulit bagi para penggarap diri untuk membedakannya. Mereka hanya bisa mengandalkan formasi pelindung kota untuk melakukannya. Namun, saat Yu Mon bentrok dengan manusia, mereka akan ketahuan. Selama mereka menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan lima elemen sedikit, mereka akan berubah menjadi Yu Mon. Oleh karena itu, saat membedakan Yu Mon dan manusia, mereka hanya perlu menguji teknik paling dasar. Tadi kamu bilang kalau Yu Mon sedang mencari sesuatu. Apa sebenarnya itu? Mu Yu bertanya. Suan Zeng Tang menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu, begitu pula para penggarap. Namun, semua orang mengatakan bahwa mereka sedang mencari lima orang itu. Itu adalah ramalan yang beredar di dunia kultifasi. Lima manusia dengan kemampuan Yu Mon akan memimpin perang. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mu Yu tetap diam. Bagaimana Suan Zeng Tang bisa mengetahui bahwa orang di depannya adalah salah satu dari lima orang? Apakah kamu percaya rumor ini? Siao Suai menguap di pangkuan Mu Yu dan bertanya. Suan Zeng Tang dan Suan Sitong saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala. Sebenarnya, kami tidak mempercayainya. Banyak orang berpikir bahwa arah perang ini harus diputuskan oleh penguasa istana dari istana berunsur tiga dan sembilan dewa ekstrim terakhir, dan bukan oleh lima orang. Huff! Istana berunsur tiga dan dewa ekstrim. Siao Suai mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kamu mungkin benar. Mu Yu tidak membantah kata-kata Suan Zeng Tang. Saat ini, para penggarap masih percaya bahwa istana tiga kali lipat akan memimpin semua orang untuk mengalahkan Yumon. Mereka tidak mengetahui sisi gelap dari istana tiga kali lipat, jadi dapat dimengerti jika mereka tidak mengetahuinya. Namun, Mu Yu sedang memikirkan hal lain. Dia tahu Yumon tidak ada di sini untuk mencari mereka. Dia mungkin sedang mencari sesuatu yang lain. Tidak mungkin mereka berlima muncul di tempat seperti ini. Bahkan Mu Yu memutuskan untuk datang ke sini secara kebetulan. Yumon mungkin berkumpul di sini untuk tujuan lain. Segera, mereka tiba di kota Dongsha. Para penjaga di gerbang semuanya adalah kultifator tahap keluar tubuh. Mereka semua adalah murid yang dikirim oleh delapan gerbang untuk melindungi kota ini. Ada seorang lelaki tua di body fusion stage di menara di atas gerbang kota. Matanya terus-menerus mengamati para penggarap yang datang dan pergi, dengan waspada menjaga agar Yumon tidak menyelinap masuk. Gerbang kota ditutupi oleh tanda emas. Setiap orang yang memasuki kota harus melewati rune ini. Pada saat yang sama, mereka harus merapalkan mantra mereka ke dalam rune. Setelah iblis Yumeng muncul di rune, rune tersebut akan segera berubah menjadi formasi jebakan dan menjebak mereka. Para penggarap memasuki formasi satu per satu dengan tertib. Suan Zengtang dan Mu Yu berbaris di akhir barisan. Ada sekitar 30 penggarap di depan bersiap memasuki kota Dongsha. Ada juga orang yang datang dari belakang. Proses pemeriksaannya tidak memakan waktu lama. Seseorang hanya perlu mengirimkan serangan energi roh. Segera, giliran Mu Yu. Saat dia berjalan ke dalam pola arai, Mu Yu dengan santai melambaikan tangannya, dan spirit kician melesat keluar. Formasi itu tidak bereaksi sama sekali. Bagaimanapun, level formasi ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah memasuki kota Dongsha, mereka menemukan bahwa itu adalah kota yang sangat makmur. Menurut Suan Zengtang, Yumon sering muncul di sini. Namun, kota Dongsha merupakan pusat perdagangan terkenal di tiga benua. Dengan demikian, ada banyak sekali penggarap yang datang ke sini. Paman Suan, di mana kamu biasanya menjual binatang iblismu? Mu Yu bertanya. Itu adalah pavilion Beastmaster. Mereka mengevaluasi binatang iblis dengan adil dan kemudian membelinya dengan harga tertentu berdasarkan kualitas dan kelengkapannya. Binatang iblis peringkat enam dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Jawab Suan Zengtang. Bagian berbeda dari binatang iblis memiliki kegunaan berbeda. Misalnya, beberapa tulang binatang iblis digunakan untuk memurnikan harta sihir yang dijual ke pavilion pandai besi. Hati dan darah mereka digunakan untuk memurnikan obat yang secara alami dijual keola seratus ramuan sekolah Pilkaudron. Binatang iblis yang bisa memperkuat tubuh dan tulang dijual ke restoran. Adapun roh iblis, mereka sangat populer di mana-mana. Suan Zengtang berasal dari kota ini. Menurutnya, sekte laut terbakar miliknya memiliki sebidang tanah di sini. Dia tidak mengatakan untuk apa kota ini, tetapi Suan Zengtang mengetahui kota ini seperti punggung tangannya. Setelah berjalan dua langkah di sepanjang jalan, orang dapat melihat sebuah toko megah di sudut jalan. Itu terbuat dari batu batam merah dan ubin hijau. Ada patung naga di sebelahnya yang dengan anggun memandang orang luar. Namun, naga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Azure Dragon Demon King dan Dragon Finn. Ini jelas merupakan imajinasi para penggarap. Itu 50% lebih tidak mendominasi dan 70% kurang agung dibandingkan naga asli. Untung saja cacing tanah besar itu tidak ada di sini, kalau tidak dia akan marah lagi pada kita. Xiao Suai tersenyum riang. Muyu tidak keberatan dan mengikuti petunjuk Suan Zengtang ke pavilion Beastmaster. Orang-orang datang dan pergi. Setiap orang memiliki urusan masing-masing sehingga tidak ada yang memperhatikan kelompok Muyu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Muyu melemparkan teknik pengubah penampilan di wajahnya. Teknik are ini sengaja digunakan oleh Muyu, tetapi tidak efektif pada Suan Zengtang dan Suan Sitong. Tetapi ketika orang lain melihat Muyu, mereka akan melihat penampilan biasa lainnya. Aula itu sangat luas dengan meja bundar di tengahnya. Lebih dari 10 pekerja duduk di belakang konter. Mereka hadir untuk menjawab pertanyaan para penggarap yang datang berdagang. Pada saat ini, konter dikelilingi oleh para penggarap yang bertanya tentang harga binatang iblis. Muyu bahkan mendengar seorang pekerja meneriaki seorang wanita tua yang sepertinya agak tuli. Kami tidak menerima katak beracun peringkat 5 di sini. Selain membuat racun, benda ini tidak ada gunanya. Bahkan roh iblisnya pun tidak berguna. Penuh dengan racun. Tidak ada gunanya. Namun, wanita tua itu sepertinya tidak mendengarkannya. Ekspresinya sedikit marah saat dia mengutuk. Pekerja itu tidak berani membalas. Bagaimanapun, dia hanya berada di periode jin dan sedangkan wanita tua itu berada di periode keluar tubuh. Suan Zengtang tidak pergi ke konter untuk bertanya kepada pekerja itu karena dia tahu aturan tempat ini. Dia membawa Muyu ke sisi lain aula. Muyu menemukan ada ruangan kecil di sekitar aula. Ada pekerja yang menjaga pintu dan jumlah orang di depan setiap ruangan berbeda-beda. Xiao Suai telah mengambil sebuah gulungan dari suatu tempat dan membacanya dengan cermat. Xiao Suai, apa yang kamu lihat? Muyu dengan penasaran menoleh. Aku sedang melihat menunya. Xiao Suai mengusap dagunya dan berkata, Menu. Muyu melirik kata-kata pada gulungan itu dan menemukan bahwa gulungan itu mencatat harga referensi dari berbagai tingkatan binatang iblis serta beberapa metode identifikasi sederhana. Banyak binatang iblis yang terlihat serupa, namun kenyataannya, mereka sangat berbeda. Gulungan itu ditandai dengan jelas di atasnya dan juga menjelaskan cara mengidentifikasinya. Itu benar. Lihat menunya, penuh dengan ras binatang iblis. Saya ingin melihat apakah ada binatang iblis yang belum pernah saya makan sehingga kita bisa menangkapnya lain kali. Xiao Suai berkata dengan gembira. Dia telah melihat, ikhtisar binatang iblis yang dapat dimakan, dan menggunakan jari kelingkingnya untuk melihatnya baris demi baris. Muyu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Gulungan, ringkasan binatang iblis, yang digunakan oleh Kambismaster untuk memandu pelanggan disebut menu oleh Xiao Suai. Imajinasi pecinta kuliner ini cukup kaya. Binatang iblis yang diperdagangkan di setiap ruangan berbeda. Ada orang-orang khusus di dalam untuk mengidentifikasi mereka. Lagi pula, sangat sedikit binatang iblis yang ditangkap masih hidup. Mereka semua dibunuh sebelum dijual. Beberapa binatang iblis akan mengalami beberapa perubahan setelah kematian sehingga mudah untuk salah mengira. Ketika kami datang ke sini beberapa waktu yang lalu, kami mendengar bahwa seorang pekerja dari Kambismaster mengira ular piton raksasa peringkat 2 adalah ular bermata tembaga peringkat 6 dan akhirnya kehilangan beberapa ratus ribu. Kata Xuan Zengtang. Orang itu sungguh tidak beruntung. Muyu tersenyum tipis. Monster peringkat 2 paling banyak bernilai selusin baturoh. Monster peringkat 6 bernilai 500 ribu baturoh. Bismaster Kem mungkin akan menderita kerugian besar. Ya, pekerja itu sangat ketakutan dan saya tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Tapi itu tidak mengherankan. Piton raksasa peringkat 2 dan ular bermata tembaga peringkat 6 tidak dapat diidentifikasi setelah mati, jadi wajar jika pekerja yang tidak berpengalaman melakukan kesalahan. Itu sebabnya Bismaster Kem telah membuat banyak peraturan baru akhir-akhir ini. Sangat merepotkan untuk berdagang sekarang. Saya mendengar bahwa semua binatang iblis di atas peringkat 5 harus dinilai oleh penilai binatang jiwa terputus, Xuan Zetong menjelaskan. Penilai binatang adalah sebuah profesi di dunia budidaya yang berspesialisasi dalam menilai binatang iblis. Kebanyakan penilai binatang dikatakan sebagai murid dari sekte kekaisaran duniawi. Perkemahan Bismaster adalah milik sekte kekaisaran duniawi sehingga keakraban mereka dengan binatang iblis tidak ada duanya. Mereka juga yang paling berwibawa di bidang ini. Muyu melirik ke kamar. Pangkat binatang iblis itu tertulis di luar setiap ruangan. Misalnya, ruangan di depannya memiliki binatang iblis peringkat 4 tertulis di atasnya. Ini berarti ruangan ini khusus untuk binatang iblis peringkat 4. Tidak kurang dari 30 bilik di aula. Ada 10 bilik untuk binatang iblis peringkat 1 hingga peringkat 3, 9 untuk binatang iblis peringkat 4, 8 untuk binatang iblis peringkat 5, 2 untuk binatang iblis peringkat 6, dan 1 untuk binatang iblis peringkat 7. Gerai binatang iblis peringkat pertama hingga ketiga memiliki jumlah pengunjung paling banyak, diikuti oleh gerai binatang iblis peringkat keempat. Gerai binatang iblis peringkat kelima hanya memiliki 3 atau 4 orang yang mengantri. Sedangkan untuk stun binatang iblis peringkat ke-6 dan stun binatang iblis peringkat ke-7, tidak ada penggarap yang menunggu di pintu masuk. Jelas sekali bahwa sebagian besar binatang iblis di sini berperingkat rendah. Binatang iblis di atas peringkat 6 terlalu sulit untuk dibunuh, terutama monster peringkat 7. Monster peringkat 7 tinggal jauh di dalam hutan dan sangat sulit untuk diburu. Bahkan para penggarap body fusion tidak akan berani menjelajah terlalu jauh ke dalam hutan karena jika mereka mengganggu monster peringkat 7 lainnya, bahkan seorang penggarap body fusion pun tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan Muyu untuk membunuh monster dan bersembunyi di pohon jika mereka tidak bisa dibunuh. Tentu saja, Muyu tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk menghadapi monster-monster itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia belum pernah bertemu monster yang tidak bisa dia tangani. Bangsawan muda Yufeng, karena kamu telah membunuh dua monster peringkat 7, kamu dapat dianggap sebagai tamu terhormat perkemahan Beastmaster. Lagi pula, monster peringkat 7 sangatlah langka. Bahkan para penggarap penggabungan tubuh pun tidak berani memiliki gagasan apapun tentang mereka. Xuan Zhengtang berkata sambil memimpin Muyu ke bilik perdagangan monster Beast Order ke-7. Bahkan tidak ada pekerja di bilik perdagangan monster Beast Order ke-7. Saat mereka hendak membuka pintu bilik, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari tangga dan berteriak, Hei, berhenti. Kalian tidak diperbolehkan masuk. Muyu berbalik dan melihat orang yang menghentikan mereka. Ini adalah pria yang tampak arogan berusia 30-an. Basis budidayanya berada di lapisan surgawi ke-5 dari alam kombinasi. Dia mengenakan jubah biru dengan gambar Goshaok cerah di dadanya. Goshaok itu terbang tinggi di langit. Ini adalah simbol dari murid Kaisar Bumi. Kebanyakan orang di dunia kultivasi mengenalinya. Ketika Xuan Zhengtang melihat tato elang di dada pria itu, dia tersenyum sopan dan berkata, Tuan Muda, kami di sini untuk berdagang dengan binatang iblis. Aku tahu kamu di sini untuk berdagang monster. Kamar untuk monster peringkat 4 dan peringkat 5 ada di sana. Kata pemuda itu dengan tidak sabar. Xuan Sitong menonjol dan berkata, kami di sini untuk berdagang monster. Kamu di sini untuk berdagang monster. Pria itu memandang Xuan Sitong dengan jijik. Xuan Sitong hanya berada di tahap keluar tubuh, sedangkan Xuan Zhengtang memiliki kekuatan alam langit pertama Doppelganger. Adapun Muyu dan Xiao Suai di belakangnya, mereka tampak seperti tidak memiliki kultivasi. Dia mencibir dan berkata, Kalian bisa berburu monster-monster peringkat 7. Keluar dari sini. Jangan mengolok-olok saya. Huff. Bahkan para penggarap tahap sintesis bentuk tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat membunuh binatang iblis tingkat 7, apalagi orang-orang desa ini. 798 Karena Xuan Zhengtang dan putrinya telah berburu binatang iblis di hutan selama beberapa hari, pakaian mereka compang kemping. Adapun Muyu dan Suai kecil, mereka biasanya berpakaian sangat santai dan tidak terlalu mencolok. Oleh karena itu, pria di depan mereka langsung menganggap mereka sebagai orang udik. Xuan Zhengtang berkata, Tuan, kami memang telah memburu dua monster peringkat 7 dan di sini untuk menjualnya. Huff. Saat ini, siapa saja yang berani menipu Bistaming Abode kita? Apakah mereka benar-benar berpikir Bistaming Abode kita begitu mudah untuk dihilangkan? Kata pria sombong itu dengan dingin. Tuan Mudai Feying, apa yang terjadi di sini? Seorang pria parubaya bergegas mendekat dan bertanya kepada pria sombong itu dengan hormat. Yi Feying, Anda jenius dari Sekte Kaisar Bumi, Yi Feying. Xuan Zhengtang terkejut. Ketika dia memikirkan lambang-lang di dada pria itu dan usia serta tingkat kultifasinya, ekspresi Xuan Zhengtang sedikit berubah. Benar, ini adalah Tuan Muda Yi Feying dari Sekte Kaisar Bumi kita, yang menduduki peringkat 27 di papan peringkat Dewa Tertinggi. Pria parubaya itu menegakkan punggungnya dan memperkenalkan Yi Feying kepada Xuan Zhengtang dan yang lainnya. Nama pria parubaya itu adalah Yue Wenyang dan dia adalah pengurus Bistaming Abode. Tingkat budidayanya berada pada lapisan pertama tahap sintesis bentuk dan dia bertanggung jawab atas semua urusan di Bistaming Abode. Menghadapi Dewa Tertinggi yang berada di peringkat 27, Xuan Zhengtang tidak berani menjadi sombong. Saya Xuan Zhengtang dari Sekte Laut Terbakar. Salam, Tuan Muda Yi. Yi Feying berkata dengan nada menghina, Aku tidak tahu apa itu Sekte Laut Terbakar, tapi jangan mencoba mempermainkan wilayah Sekte Kaisar Bumi milikku. Yue Wenyang, bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Tidak mengambil pelajaran dari skandal yang terjadi di Bistaming Abode terakhir kali. Status Yi Feying jelas lebih tinggi dari Yue Wenyang. Yue Wenyang dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada mengjilat, Harap tenang, Tuan Muda Yi. Apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahan kami. Saya berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Sebelumnya, ketika penilai binatang memperlakukan monster peringkat 2 sebagai monster peringkat 6, reputasi Kambis Master ternoda. Yue Wenyang ikut disalahkan dalam hal ini. Yue Wenyang berbalik dan berkata kepada Xuan Zhengtang dan yang lainnya dengan sikap merendahkan. Para tamu yang terhormat, ini adalah ruang transaksi binatang iblis peringkat 7. Anda harus memilih transaksi yang sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Jangan oportunis. Jika-jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya kepada staff di konter. Kami tidak menerima pelanggan yang berbuat curang. Yue Wenyang melirik basis budidaya Xuan Zhengtang dan yang lainnya, sekali lagi melewatkan Mu Yu dan Suai Kecil. Mereka tidak percaya bahwa Xuan Zhengtang, yang berada di tahap pemutusan roh, dapat memburu monster-monster peringkat 7. Supervisor Yue, kami benar-benar di sini untuk binatang iblis peringkat ke-7, kata Xuan Zhengtang dengan cemas. Monster Beast peringkat ke-7. Kamu pikir kamu bisa berburu binatang iblis tingkat 7? Lelucon yang luar biasa. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Yi Feiying mencibir. Kami, Xuan Zhengtang jengkel. Mu Yu memberi isyarat kepada Xuan Zhengtang untuk tidak cemas, dan kemudian berkata dengan ringan, menurutmu mengapa kita tidak memiliki kemampuan untuk memburu binatang iblis tingkat ke-7? Jika Anda tidak memiliki kemampuan, bukankah Anda membiarkan orang lain memiliki kemampuan tersebut? Berani sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa? Tahukah Anda siapa yang berdiri di depan Anda? Yue Wenyang menegur dengan marah. Mu Yu melirik Yue Wenyang dengan acuh-ta'acuh, lalu kamu pikir kamu ini siapa? Anda bahkan tidak melihat saya dan langsung mengusir saya. Apakah ini cara Anda berbisnis? Nak, apakah kamu ingin mati? Katakan lagi. Yue Wenyang menjadi marah karena malu. Ini adalah pertama kalinya dia dimarahi oleh seorang pemuda yang sepertinya berada di tahap keluar tubuh. Meskipun statusnya di Sekte Kaisar Bumi tidak setinggi Yi Fei Ying, dia masih berada di tahap kombinasi. Tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang berani untuk tidak menghormatinya. Bagaimana dia bisa menahan amarahnya setelah dimarahi oleh anak laki-laki tanpa nama? Aura yang kuat langsung mengalir ke tubuh Mu Yu seperti badai, tapi Mu Yu seperti jarum penstabil di tengah badai, berdiri kokoh dan tak bergerak. Buka bisnis? Apakah Anda mengandalkan intimidasi dan aura untuk memaksa pelanggan? Mu Yu mengerutkan kening. Saat ini, keributan tersebut menarik banyak pembudidaya yang datang ke Kambis Master untuk berbisnis. Banyak orang mengenali murid jenius dari Sekte Kaisar Bumi, Yi Fei Ying. Adapun Yue Wenyang, tidak perlu membicarakan masalah ini. Mu Yu menggunakan formasi yang mengubah penampilan di wajahnya, sehingga para pembudidaya di sekitarnya tidak mengenalinya. Mu Yu tidak ingin menimbulkan keributan besar, jadi dia menekan budidayanya ke tingkat yang sangat rendah. Namun, dia benar-benar tidak tahan dengan nada arogan Yi Fei Ying dan tidak mengerti apa yang dia banggakan. Manager Yue, apa yang kamu lakukan? Seseorang di antara kerumunan itu mau tidak mau bertanya. Yue Wenyang juga takut menimbulkan keributan besar, tetapi saat ini, ada begitu banyak pelanggan di sini. Jika dia tidak memberikan penjelasan, itu tidak benar, jadi dia dengan sungguh-sungguh berkata, semuanya, tolong jangan salah paham. Orang-orang ini sengaja datang untuk menimbulkan masalah. Saya hanya mengirim mereka pergi sekarang. Semuanya, tolong bubar. Jangan tunda urusan Anda sendiri. Jadi kamu bahkan tidak melihat kami untuk memastikan bahwa kami tidak memiliki binatang iblis tingkat ke-7. Anda dengan santai memberi kami gelar pembuat onar. Muyu berkata dengan ringan. Semua orang mendengar kata-kata Muyu dengan jelas, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa kelompok Muyu ada di sini untuk menukar binatang iblis tingkat ke-7, wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Beberapa orang bahkan langsung tertawa, apakah saya salah dengar. Orang-orang ini datang untuk menukar binatang iblis tingkat ke-7. Mereka pikir mereka bisa membunuh binatang iblis tingkat ke-7 hanya karena mereka mau. Benar, teruslah bermimpi. Para kultifator di sekitarnya secara alami datang ke Kambismaster untuk memperdagangkan binatang iblis. Binatang iblis tingkat ke-7 sebenarnya sangat langka di Kambismaster karena mereka sangat kuat dan memiliki harta di sekujur tubuh mereka. Untuk dapat membunuh binatang iblis tingkat ke-7, seseorang harus berada pada tahap integrasi tubuh. Hal ini diketahui semua orang. Mayoritas pembudidaya integrasi tubuh mengetahui nilai suatu barang. Bulu, tulang, dan roh iblis binatang iblis tingkat ke-7 semuanya dikorbankan. Jika mereka bisa membunuh binatang iblis tingkat ke-7, mereka pasti akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mengapa mereka menjualnya? Kelompok budidaya orang-orang ini bahkan belum mencapai tahap integrasi tubuh, namun mereka benar-benar berani mengklaim telah membunuh binatang iblis tingkat ke-7. Lelucon yang luar biasa. Manager Yue, menurutku kamu harus bergegas dan mengusir mereka. Terakhir kali, seorang pelanggan menggunakan binatang iblis tingkat ke-2 untuk dianggap sebagai binatang iblis tingkat ke-6. Jangan biarkan hal yang sama terjadi lagi. Itu benar. Kali ini, jangan gunakan binatang iblis tingkat pertama untuk dianggap sebagai binatang iblis tingkat ke-7. Itu akan menjadi kerugian besar. Seorang pelanggan berteriak keras. Hal ini bukan lagi rahasia. Karena itu, reputasi Kambis Master rusak parah. Oleh karena itu, banyak peraturan perdagangan yang diubah akhir-akhir ini. Prosedurnya juga menjadi merepotkan, menyebabkan beberapa pelanggan lama menjadi sangat tidak puas. Yue Wenyang juga kesal setelah mendengar kata-kata pelanggan ini. Terakhir kali, karena masalah ini, dia dimarahi habis-habisan oleh ketua sekte gerbang Kaisar Bumi. Dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Semuanya, silakan pergi. Kambis Master kami kecil dan tidak dapat menampung binatang iblis tingkat ke-7 Anda. Kami tidak akan melakukan bisnis ini. Kata Yue Wenyang dengan sungguh-sungguh. Suan Zhengtang dengan tidak sabar ingin mengeluarkan dua binatang iblis tingkat 7 untuk membuktikan dirinya, tetapi dia dihentikan oleh Mu Yu. Langsung mengusir pelanggan tanpa melihat barangnya, keramahan dan metode bisnis seperti ini membuat Mu Yu merasa sangat jijik. Sekalipun dia pernah menderita kerugian besar sebelumnya, tapi meremehkan orang lain karena ini adalah cara paling bodoh dalam melakukan sesuatu. Mu Yu tidak perlu menempatkan binatang iblis itu di tempat seperti ini. Ada banyak orang yang mengetahui barang-barang mereka, bukan hanya Kambis Master. Ayo pergi, kata Mu Yu dengan malu-malu. Tapi bangsawan muda Yu Feng, Suan Zhengtang agak ragu-ragu. Tidak perlu khawatir tidak memiliki tempat untuk menjual barang bagus. Mu Yu tersenyum tipis. Suan Zhengtang mengertakan gigi dan tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia menarik putrinya dan mengikuti di belakang Mu Yu. Pada saat ini, suara aneh Yi Feiying terdengar, Manager Yue, di masa depan, ketika Anda bertemu dengan orang-orang udik rendahan ini, langsung buang saja mereka, mengerti. Perkemahan Bismaster kami bukanlah tempat di mana Tom, Dick, atau Harry bisa datang dan menipu kami. Ya, bangsawan muda Yi, lain kali kita bertemu orang-orang seperti ini, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yue Wenyang menegakkan punggungnya. Xiao Suai tiba-tiba tidak tahan lagi. Dia berbalik dan menunjuk ke hidung Yi Feiying, sekelompok bajingan sombong dan picik. Tidak apa-apa jika Anda berpikiran sempit, tetapi bagaimana Anda bisa begitu merasa benar sendiri. Mata Yi Feiying menjadi dingin, anak kecil, apakah kamu begitu tidak berpendidikan? Dia berada di peringkat ke-27 pada peringkat abadi tertinggi, namun dia telah dihina oleh seorang anak kecil yang tampaknya baru berusia tiga atau empat tahun. Jika bukan karena dia khawatir akan merendahkan martabatnya jika memberi pelajaran pada anak kecil di depan begitu banyak orang, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Aku tidak berpendidikan, tapi kamu. Apakah Anda menggunakan pendidikan Anda pada anjing? Anda boleh memarahi orang sesuka Anda, tetapi orang lain tidak boleh memarahi Anda. Xiao Suai tidak takut sama sekali. Anak kecil, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain jika kamu dipukuli sampai mati. Ya, dia adalah jenius ke-27 dari sekte kekaisaran duniawi. Kamu sangat manis, bagaimana kamu bisa begitu tidak dewasa? Para kultifator di sekitarnya semuanya mengkritik kekasaran Xiao Suai. Jelas sekali, mereka telah mengabaikan satu hal. Yi Feiying adalah orang yang pertama kali memarahi Muyu dan yang lainnya. Namun kini, penonton di sekitarnya memilih untuk memarahi Xiao Suai karena tidak berpendidikan. Muyu memandang kerumunan dengan acuh tak acuh, terutama pada Yi Feiying. Lalu, senyuman tipis muncul di wajahnya. Dengan kilatan cahaya di tangannya, dia melemparkan roh iblis ke Xiao Suai. Saudaraku, apakah kamu ingin memakan roh iblis untuk menenangkan diri? Muyu bertanya. Begitu roh iblis muncul di tangan Muyu, energi spiritual yang kaya mengalir darinya. Roh iblis peringkat ke-7 yang kuat berputar di sekitar tangan Xiao Suai. Kemunculan roh iblis peringkat ke-7 membuat jantung semua orang berdebar kencang. Roh iblis peringkat ke-7. Itu benar-benar roh iblis peringkat ke-7. Semua orang tercengang. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah Xiao Suai tiba-tiba mengambil roh iblis peringkat ke-7, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya. Saudaraku, aku bosan dengan roh iblis. Rasanya tidak enak. Lalu, dia meludahkannya. Dia menggigit roh iblis peringkat ke-7 dan kemudian meludahkannya. Semua orang hampir menjadi gila. Boca 4 tahun ini benar-benar menggigit roh iblis peringkat ke-7 dan meludahkannya. Itu adalah roh iblis peringkat ke-7. Semua orang merasa gigitan Xiao Suai pada roh iblis itu seperti menggigit hati mereka. Roh iblis peringkat ke-7 adalah harta langka di dunia budidaya. Bagaimana bisa disiasiakan seperti ini? Hati mereka hampir meneteskan darah. 799 Bahkan di seluruh kota pasir timur, roh iblis tingkat ke-7 sangatlah langka. Kita harus tahu bahwa roh iblis tingkat ke-7 sebanding dengan kultifator tahap integrasi tubuh. Para penggarap tahap integrasi tubuh adalah pilar dari berbagai sekte besar. Seorang kultifator tahap integrasi tubuh bisa saja mengamuk di dunia kultifasi. Roh iblis peringkat ke-7 adalah kondensasi esensi kehidupan roh iblis. Jika Xiao Suai dapat memurnikan roh iblis peringkat ke-7 di tangannya, dia akan mampu mencapai tingkat berikutnya dalam budidayanya. Roh iblis peringkat ke-7 memiliki kegunaan yang luas. Dapat digunakan untuk memurnikan pil tingkat tinggi, dapat juga digunakan sebagai fondasi sebuah formasi, dan bahkan dapat digunakan sebagai perbendaharaan energi spiritual untuk budidaya. Menyerap roh iblis peringkat ke-7 setara dengan menyerap esensi kehidupan seorang kultifator integrasi tubuh. Memikirkannya saja sudah membuat orang menyadari betapa menakutkannya itu. Binatang iblis peringkat ke-7 semuanya berkumpul di kedalaman hutan. Bahkan seorang kultifator integrasi tubuh tidak akan berani masuk sendirian karena itu tidak sesederhana bertemu dengan roh iblis peringkat ke-7. Mereka awalnya mengira kelompok muyu ada di sini hanya untuk menipu Kambis Master. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar mampu mengalahkan roh iblis peringkat ke-7. Terlebih lagi batu itu dimakan oleh anak berusia 3 hingga 4 tahun seperti batu roh. Namun semua orang segera menyadari fakta yang mengerikan. Roh iblis sangatlah keras. Itu adalah kondensasi esensi kehidupan roh iblis. Hanya mereka yang memiliki level yang sama yang bisa menghancurkan roh iblis. Ini berarti roh iblis peringkat ke-7 hanya dapat dihancurkan oleh seorang penggarap integrasi tubuh. Bagaimana anak berusia 3 sampai 4 tahun bisa menggigitnya? Siapa dia? Aku tidak mau memakannya lagi. Kaka, ayo kita jual di tempat lain. Siaosuai mengembalikan roh iblis peringkat ke-7 ke Muyu. Bahkan ada bekas gigi yang ditinggalkan oleh Siaosuai pada roh iblis. Muyu melemparkan roh iblis di tangannya dan mengangguk. Ayo pergi. Berhenti. Yifeying berteriak dan menghalangi jalan kelompok Muyu. Muyu mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Suara mendesing. Begitu kata-kata Muyu keluar dari mulutnya, keributan terjadi di antara para penonton. Yifeying adalah seorang jenius yang berada di peringkat ke-27 di peringkat abadi tertinggi. Dia adalah eksistensi yang dipuja semua orang. Namun, dia sebenarnya dipanggil anjing oleh Muyu. Wajah Yifeying cemberut, katakan lagi. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Apakah kamu tidak mengerti? Muyu mengulangi dengan tenang. Kali ini, Yifeying merasa malu. Dia mengira ancamannya akan membuat pihak lain takut, namun siapa sangka Muyu benar-benar memarahinya lagi. Jika dia membiarkan Muyu pergi seperti ini, maka reputasinya akan hancur. Nada yang begitu besar, berani mengatakan omong kosong seperti itu di depan kam kita. Feying menegur dengan marah. Budidaya Yifeying tiba-tiba menyebar, menyebabkan ekspresi penonton berubah drastis. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka tahu bahwa Yifeying benar-benar marah. Xuan Zhengtang dan Xuan Sitong juga sangat cemas. Muyu mungkin tidak tahu siapa Yifeying, tapi mereka tahu betul. Di delapan gerbang dunia budidaya, para jenius dibagi berdasarkan usia. Misalnya Sajatian Buwai dan Sikong Kiwen yang menimbulkan banyak keributan di kota Kingsui, menjadi terkenal saat berada di tahap jiwa terputus karena usianya yang tergolong muda, baru berusia 25 atau 26 tahun. Penggarap tahap jiwa yang terputus berusia sekitar 25 atau 26 tahun cukup langka di dunia budidaya. Ada juga orang jenius yang sudah terkenal sejak lama. Meskipun mereka berusia 30-an, mereka terkenal di dunia budidaya ketika mereka berusia 20-an. Tidak berlebihan jika menyebut mereka jenius sekarang. Keabadian tertinggi mengharuskan para penanam yang berusia di bawah 40 tahun untuk berada di dalamnya. Sekalipun mereka berusia 39 tahun, mereka masih bisa disebut jenius. Yi Feiying adalah orang seperti itu. Dia dipuji oleh semua orang di usia 20-an dan masih menjadi seorang jenius yang terkenal sampai sekarang. Namun, orang jenius seperti itu sebenarnya dimarahi oleh orang yang tak dikenal. Siapa orang ini? Dia berani memprovokasi Yi Feiying seperti ini. Entahlah, mungkin dia orang desa yang belum pernah melihat dunia. Aku khawatir dia dalam masalah sekarang. Bagaimana bisa seorang udik desa memiliki roh iblis tingkat ke-7? Ini tidak masuk akal. Menilai dari fluktuasi energi spiritual tahap keluar tubuhnya, dia pasti bertemu dengan binatang iblis tingkat 7 yang sedang sekarat dan memperoleh roh iblisnya. Para penonton menunjuk ke arah Muyu. Mereka semua mengira Muyu tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan akan membayar harga karena memprovokasi Yi Feiying. Muyu hanya melihat aura mengerikan Yi Feiying. Dia bahkan tidak menggerakkan pakaiannya sambil mencibir, apa? Kam Bismaster Anda ingin menyerang pelanggan? Apakah Anda mencoba memaksakan kesepakatan? Apakah ini cara Bismaster Camp menjalankan bisnisnya? Yi Feiying mengepalkan tangannya dan dengan dingin berteriak, kamu datang ke wilayah Kam Bismaster kami dan memarahi orang-orang. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kamu gila, siapa yang pertama kali memarahi orang? Kenapa wajahmu begitu tebal? Suai kecil bertanya dengan tangan di pinggangnya. Semua orang tahu siapa yang memarahi orang. Yi Feiying berkata bahwa kelompok Muyu ada di sini untuk menipu orang dan ingin mengusir mereka. Sekarang, dia menghentikan kelompok Muyu. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Bangsawan mudai, kita salah hari ini. Mohon jangan marah. Yue Wenyang adalah manajer kam dan lebih tenang daripada Yi Feiying yang sombong. Dia segera berdiri di samping Yi Feiying dan mencoba memujuknya. Terakhir kali, ada skandal binatang iblis peringkat 2 dijual sebagai binatang iblis peringkat 6. Jika mereka dituduh memaksakan kesepakatan, sekarang, ini akan menjadi pukulan berat bagi kubu. Yi Feiying tidak bisa menahan amarah ini, tapi dia masih menarik auranya dan mendengus, aku akan melepaskanmu hari ini. Saya bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Anda memiliki roh iblis peringkat 7 yang tidak diketahui asalnya. Siapa yang tahu di mana kamu mencurinya? Kam Bismaster kami tidak menerima binatang iblis yang tidak diketahui asal usulnya. Muyu tidak menjadi marah dan perlahan menjawab, apa? Saat Bismaster camp Anda berbisnis, Anda perlu menanyakan pelanggan secara detail tentang lokasi dan langkah perburuan. Apakah Anda perlu menunjukkan bukti untuk membuktikan bahwa binatang iblis itu dibunuh oleh Anda? Kata-kata Muyu membuat para penggarap di sekitarnya tersenyum aneh. Biasanya, Kam Bismaster tidak akan peduli tentang bagaimana pihak lain mendapatkan binatang iblis itu. Mereka akan menilai kualitas dan integritas binatang itu secara langsung sebelum menghitung nilai totalnya. Mengapa mereka peduli apakah binatang iblis itu dicuri atau tidak? Anda, Yi Feiying tersedak dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu yang baik untuk menunjukkan bahwa Kam Bismaster itu adil dan adil. Siapa sangka Muyu akan mengejeknya lagi? Jika Kam Bismastermu punya waktu untuk peduli pada binatang iblis orang lain, mengapa kamu tidak menghabiskannya untuk berurusan dengan orang dan pelanggan? Terutama mempelajari cara menilai binatang iblis. Jangan menjual binatang iblis peringkat kedua sebagai binatang iblis peringkat ke-6 rangking binatang iblis lagi. Muyu berkata dengan nada penyesalan sambil berjalan lurus menuju Yi Feiying. Yi Feiying sangat marah, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyerang. Melihat Muyu semakin dekat, dia tidak mau menyerah, tetapi ketika dia bertemu dengan mata murni Muyu, pandangannya tiba-tiba kabur. Seolah-olah dia melihat lautan darah dan tumpukan tulang yang tak ada habisnya, dipenuhi aura pembantaian yang mengerikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, tanpa sadar membuka jalan bagi Muyu. Suai kecil berjalan ke depan dan menatap Yi Feiying dengan jijik. Suan Zhengtang dan putrinya segera mengikuti, takut mereka akan dihentikan oleh orang-orang dari Kambis Master. Namun, ketika Muyu setengah jalan, dia tiba-tiba berkata, ada satu hal lagi yang lupa saya katakan. Tentang bagaimana saya mendapatkan roh iblis peringkat tujuh. Muyu menoleh dan menatap semua orang. Akhirnya, matanya tertuju pada Yi Feiying. Apa hubungannya denganmu? Semua orang tercengang oleh kata-kata lugas Muyu. Yi Feiying sangat marah dan ingin segera memberi pelajaran pada Muyu, tapi Muyu sudah meninggalkan Kam dan menghilang ke jalan. Bajingan, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Yi Feiying sangat marah. Pada saat ini, Yue Wenyang tiba-tiba berbisik di telinga Yi Feiying, ibangsawan muda, jika kita mengambil tindakan hari ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Kambis Master. Saya punya ide, kita tidak perlu melakukannya sendiri, kamu hanya perlu. Yi Feiying sedikit menganggup dengan cibiran di wajahnya. Dia kemudian dengan lantang berkata kepada para penggarap yang belum pergi, semuanya, lakukan urusanmu sendiri. Momomomong, harga beli di Kambis Master kami untuk roh iblis peringkat tujuh sangat tinggi. Harga minimumnya 6 juta, hanya satu roh iblis peringkat tujuh saja yang bisa dijual seharga 3 juta. Jika ada yang memiliki roh iblis peringkat tujuh, silakan menjualnya ke kam kami. Setelah berhenti sejenak, Yi Feiying menambahkan, sikap kami terhadap pelanggan tadi memang agak berlebihan. Saya dengan tulus meminta maaf atas hal itu. Pelanggan itu benar tentang satu hal. Kami tidak peduli dengan asal usul roh iblis, hanya harganya. Lain kali, kami tidak akan mempersulit Anda. Yi Feiying dengan tulus meminta maaf, tetapi permintaan maaf ini memiliki arti yang berbeda di telinga orang lain. Binatang iblis peringkat tujuh sangat sulit ditemukan. Biasanya, roh iblis peringkat ketujuh akan dijual seharga 5 juta, dan ini termasuk harga roh iblis peringkat ketujuh. Jika dia menjual roh iblis kelas tujuh, dia hanya akan mendapat 2 juta. Namun, Yi Feiying secara langsung menaikkan harga roh iblis kelas tujuh dan binatang iblis kelas tujuh sebesar 1 juta. Untuk Kambis Master, bahkan jika mereka menghabiskan 1 juta untuk membeli roh iblis peringkat ketujuh atau binatang iblis peringkat ketujuh, itu tetap tidak merugikan. Ini karena harga roh iblis peringkat tujuh dan binatang iblis peringkat tujuh pasti akan lebih tinggi. Binatang iblis peringkat tujuh sangat sulit dibunuh. Tak satu pun dari para pembudidaya di sini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika mereka memiliki budidaya integrasi tubuh, mereka pasti sudah menjadi tetua tamu dari sekte besar. Siapa yang datang ke sini untuk berdagang? Meskipun harga Kambis Master sangat tinggi, semua orang hanya bisa mengaguminya. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah pintu keluar Kambis Master. 800. Setelah meninggalkan Kambis Master dan kembali ke jalan yang ramai, Muyu tidak khawatir sama sekali ketika dia melihat semua jenis pembudidaya. Jika dia benar-benar ingin menjual roh iblis kelas tujuh, dia tidak perlu khawatir tidak mempunyai tempat untuk menjualnya. Pasangan ayah dan anak perempuan, Suan Zengtang dan Suan Sitong, juga merasa tidak nyaman. Dari waktu ke waktu, mereka menoleh untuk melihat ke belakang. Ini karena, tujuh atau delapan menit yang lalu, sekelompok pembudidaya jahat tiba-tiba muncul di belakang mereka dan mengikuti mereka. Bangsawan muda, aku khawatir kita berada dalam masalah. Suan Zengtang berbisik. Muyu dengan tidak setuju berkata, apa yang merepotkan tentang itu. Dia sudah memperhatikan kecoa dan tikus di belakang mereka. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka memperhatikan barang-barangnya. Namun, mereka yang memiliki kultifasi lemah yang berani mengincarnya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Suan Zengtang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, kamu benar-benar murid bodoh yang keluar untuk mendapatkan pengalaman. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu hanya berpura-pura? Anda harus berhati-hati untuk tidak memamerkan kekayaan Anda. Bangsawan muda, apakah kamu tahu siapa Yi Fei Ying? Suan Zengtang paling khawatir memprovokasi monster seperti Kambismaster. Itu adalah seorang jenius dari sekte Kaisar Bumi, bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh sekte kecil seperti mereka. Siapa yang peduli siapa dia? Dia tampak seperti orang yang tidak punya otak. Jika dia berani menimbulkan masalah, kami akan menghajarnya. Xiao Suai berkata tanpa peduli. Suan Zengtang menatap Xiao Suai tanpa daya. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap ocehan Xiao Suai. Meski begitu, Suan Zengtang masih merasa bahwa dia harus mengklarifikasi hal-hal dengan Muyu, bangsawan muda, kamu tidak hanya menyinggung Yi Fei Ying dari sekte Kaisar Bumi, kamu juga menjadi sasaran begitu banyak orang. Roh Iblis Kelas 7 adalah kentang panas sekarang. Oh, jadi kamu sedang membicarakan masalah ini. Tidak apa-apa, Paman Suan, tidak akan terjadi apa-apa. Muyu tersenyum lembut. Suan Zengtang melihat penampilan Muyu yang acuh-ta'acuh dan tak kenal takut dan menjadi lebih khawatir. Dia sangat khawatir, tetapi bangsawan muda ini bahkan tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah. Meskipun dia tahu bahwa pemuda ini juga seharusnya berada pada tahap sintesis bentuk, dia terlihat berusia awal 20-an, jadi dia seharusnya berada pada tahap awal tahap sintesis bentuk. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Yi Feiying yang sudah terkenal sejak lama? Suan Zengtang belum melihat semua jenius dalam daftar abadi tertinggi, tapi dia yakin bahwa beberapa penonton lebih berpengetahuan daripada dia. Namun, tidak satupun dari mereka mengenali Muyu. Jika tuan muda ini cukup terkenal, mustahil bagi seorang jenius seperti Yi Feiying untuk tidak mengenalnya. Namun, Yi Feiying tidak mengetahui identitas Muyu, yang membuat Suan Zengtang lebih yakin akan satu hal. Tuan muda Yu Feng ini pastilah seorang yang sangat abadi yang baru saja memasuki tahap penggabungan tubuh belum lama ini. Dia tidak terlalu terkenal dan tidak bisa dibandingkan dengan seorang jenius seperti Yi Feiying. Dalam hatinya, dia masih berpikir bahwa kata-kata Muyu kepada Yi Feiying barusan sedikit berlebihan. Tapi bagaimana Suan Zengtang bisa tahu bahwa alasan orang lain tidak bisa mengenali penampilan Muyu adalah karena Muyu telah menyiapkan susunan ilusi untuk dirinya sendiri. Ketika orang lain melihat wajah Muyu dan wajah ayah dan anak perempuan Suan Zengtang berbeda. Dapat dikatakan bahwa setiap orang melihat Muyu secara berbeda. Ini adalah kekuatan dari arah ilusi seratus wajah. Jika setiap orang menggambar Muyu, mereka akan menggambar Muyu yang berbeda. Susunan ilusi cahaya ini adalah cara terbaik bagi Muyu untuk menyamar. Ah iya, Paman, kami tidak sedang terburu-buru. Kenapa kamu terburu-buru? Jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, aku akan melindungimu. Xiao Suai berkata sembarangan. Suan Zengtang tersenyum tak berdaya. Dia juga sangat menyayangi anak lucu ini, Xiao Suai. Dia berkata, Tuan muda, Anda benar. Saya terlalu khawatir. Dia sudah mengambil keputusan. Jika sesuatu terjadi pada Muyu karena balas dendam Yifei Ying, dia pasti akan melindungi anak ini, Xiao Suai. Sepanjang jalan, Suan Zitong memandang Muyu dengan curiga. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tapi dia sangat tidak yakin. Muyu memperhatikan perilaku aneh Suan Zitong dan bertanya, Nona muda, kamu terus menatapku sepanjang jalan. Apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku? Are ilusi seratus wajah Muyu tidak efektif melawan Suan Zitong dan Suan Zengtang. Ayah dan anak perempuannya melihat wajah asli Muyu. Suan Zitong ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Menurutku kamu sangat tidak biasa. Muyu mendengarkan pujian bodoh ini dan mengulurkan tangannya. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan wanita muda ini. Jadi, mengapa kamu tidak khawatir ketika menghadapi bahaya yang akan datang? Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa Yifei Ying? Dia jenius dari Sekte Kekaisaran Duniawi. Bahkan kepala Sekte Lauter Bakar kami tidak berani bersikap sombong di depan Yifei Ying. Suan Zitong berkata dengan serius. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan saat menghadapinya? Muyu menganggapnya sedikit lucu. Yifei Ying hanyalah seorang super abadi di tahap kombinasi. Dia bahkan telah membunuh beberapa penggarap di tahap crossing calamity. Bagaimana dia bisa peduli pada pria yang terlalu percaya diri seperti Yifei Ying? Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi Sekte Kekaisaran Duniawi adalah salah satu dari delapan Sekte. Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika Anda menyinggung perasaannya. Suan Zitong menekankan kata delapan Sekte. Bagi Sekte Laut Terbakar, delapan Sekte adalah gunung tinggi yang bisa mereka pandangi dan bisa membuat mereka terengah-engah. Bagaimanapun, kepala Sekte Laut Terbakar hanya berada di tahap kombinasi. Ada banyak orang di tahap kombinasi di delapan Sekte. Namun, bagaimana Muyu bisa peduli dengan delapan Sekte? Musuhnya adalah istana tiga kali lipat. Sebenarnya, delapan Sekte hanyalah alat dari istana tiga kali lipat. Jika kamu khawatir akan terseret olehku, kamu dapat mengambil satu juta dan langsung pergi. Katakan apapun. Muyu awalnya membantu Suan Zitong dan putrinya karena kedua orang ini jujur dan tidak terlalu serakah. Mereka memenangkan hati Muyu, jadi dia dengan santai membantu mereka. Ia juga tidak ingin menambah masalah pada ayah dan putrinya. Tuan Muda, apa yang kamu katakan? Kami bukan tipe orang yang takut mati. Kami tidak akan khawatir terseret oleh Anda. Anda tidak hanya menyelamatkan hidup kami di hutan, tetapi Anda juga bersedia membantu kami. Kami tidak bisa cukup berterima kasih. Mengapa kami harus melarikan diri? Suan Zitong berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Ayah dan aku pasti akan memikirkan cara untuk membantumu. Suan Zitong mengertakan gigi. Saat dia mengatakan ini, dia sebenarnya tidak terlalu percaya diri. Reputasi Yifei Ying terlalu bagus. Jika sekte kekaisaran duniawi ingin menghancurkan sekte laut terbakar, itu akan sangat mudah. Tolong aku. Muyu berkedip dan tidak mengatakan apa-apa. Pasangan ayah dan anak ini adalah orang yang sangat jujur. Jangan khawatir. Kami sering bertemu orang seperti Yifei Ying dan memukuli mereka. Suai kecil dengan gembira berjalan beberapa langkah dan ingin melompat ke punggung Muyu. Dia ingin digendong oleh Muyu. Tidak bisakah kamu berjalan dengan benar? Muyu tidak berdaya. Ketika Suai kecil masih kecil, dia suka tidur di saku Muyu dan tidak pernah berjalan sendiri. Bahkan setelah berubah menjadi manusia, dia masih malas. Tidak, aku tidak bisa berjalan. Suai kecil mendengus sambil berbaring telentang. Suan Zengtang dengan cepat berkata, Tuan muda kecil, izinkan saya menggendongmu. Suai kecil tersenyum gembira dan berkata, Oke, siapapun yang menggendongku sama saja. Tunggu, aku ingin menunggangi lehermu. Saat dia berbicara, dia dengan gesit melompat ke bahu Suan Zengtang. Suan Zengtang juga menyukai penampilan nakal Siao Suai, jadi menurutnya bukanlah masalah besar bagi seorang anak berusia tiga tahun untuk menunggangi lehernya. Benar, Paman Suan, di luar kampenjinak binatang, apakah ada tempat lain untuk menjual binatang iblis? Muyu bertanya. Suan Zengtang ragu-ragu sejenak dan berkata, Sebenarnya, di luar kampenjinak binatang, ada tempat lain. Suan Zengtang sepertinya memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan saat dia berhenti berbicara. Kalau begitu, ayo pergi ke tempat itu. Kata Muyu. Suan Zengtang dengan canggung berkata, Saya tidak akan menyembunyikannya dari tuan muda. Sebenarnya ada tempat perdagangan binatang iblis di kota pasir timur yang disebut Bengkel Binatang Suan. Ini adalah urusan sekte laut terbakar kami. Urusan sekte laut terbakarmu. Lalu kenapa kamu membawaku ke Bistaming Camp? Bukankah tempatmu baik-baik saja? Muyu memandang Suan Zengtang dengan ekspresi bingung. Suan Zengtang tersenyum masam dan berkata, Bengkel binatang Suan kami tidak bisa dibandingkan dengan kampenjinak binatang sehingga bisnis kami selalu buruk. Biasanya, kami hanya berurusan dengan binatang iblis peringkat ketiga dan keempat dan jumlah yang terlibat dalam setiap transaksi adalah sebesar paling banyak beberapa ribu. Tuan muda, binatang iblis yang Anda buru setidaknya berada di peringkat ke enam. Artinya ada transaksi senilai beberapa juta. Ini adalah angka astronomi untuk Suan Biz Workshop kami. Kami tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu jadi aku hanya bisa membawamu ke kampenjinak binatang. Keduanya adalah binatang iblis, tetapi lokakarya binatang Suan terlalu kurang dibandingkan dengan kampenjinak binatang. Mereka tidak berada pada level yang sama. Pantas saja penilaianmu terhadap macan tutul anggun sangat akurat. Bahkan caramu menghadapi binatang iblis pun sangat profesional. Jadi ternyata kamu juga ahli. Muyu dengan serius menganggupkan kepalanya. Kami terkadang membeli binatang iblis peringkat enam, tapi dengan sumber daya keuangan kami, harganya jauh lebih rendah daripada kampenjinak binatang. Kami tidak ingin Tuan Muda menderita kerugian. Suan Zengtang berkata dengan sungguh-sungguh. Faktanya, Suan Zengtang dapat melihat bahwa Muyu tidak tahu apa-apa tentang harga binatang iblis. Dia mungkin tidak akan menawar harga tidak peduli berapa banyak dia menjualnya. Jika Suan Zengtang ingin memainkan sedikit trik, itu sudah lebih dari cukup. Suan Zengtang dapat membawa Muyu ke pabrik binatang Suan terlebih dahulu dan membeli binatang iblis peringkat enam milik Muyu dengan harga murah. Kemudian, dia akan menggunakan alasan mengumpulkan batu roh untuk menghentikan Muyu selama beberapa jam. Dia akan segera membawa binatang iblis peringkat enam ke kampenjinak binatang dan diam-diam menjualnya dengan harga tinggi. Setelah dikurangi harga rendah yang dibayarkan kepada Muyu, Suan Biz Workshop mereka akan dapat menghasilkan keuntungan besar. Mereka tidak hanya memiliki cukup uang untuk membeli pil, tetapi mereka juga dapat meningkatkan bisnis lokakarya binatang Suan. Namun, Suan Zengtang tidak melakukan ini. Dia sudah sangat puas bisa mendapatkan bantuan Muyu. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapat untung besar dari Muyu, pemarah, yang tampaknya tidak berpengalaman ini. Karena itu, dia memilih untuk langsung membawa Muyu ke kampenjinak binatang dan menjualnya sebanyak yang dia mau tanpa melakukan trik apapun. Kalian pasangan ayah dan anak sangat jujur. Muyu juga memikirkan hal ini. Dia sangat tersentuh dengan tindakan Suan Zengtang dan putrinya. Masih banyak orang baik di dunia ini. Tuan muda, tampaknya Anda sangat pandai berburu binatang iblis. Pernahkah Anda menjual binatang iblis yang Anda buru sebelumnya? Suan Zengtang mau tidak mau bertanya. Tidak. Biasanya, binatang iblis peringkat enam adalah untuk kita makan. Jika kita tidak bisa menghabiskannya, kita akan membuangnya saja. Adikku suka memakan binatang iblis peringkat tujuh, dan dia juga suka makan yang cepat karena kaki mereka lebih kuat. Namun, saya tidak pilih-pilih tentang binatang iblis peringkat tujuh. Kata Muyu acuh tak acuh. Tidak pilih-pilih binatang iblis peringkat tujuh. Terima kasih telah menonton!